Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terlaku Ketua Panitia dalam webinar ini berharap semoga melalui webinar public speaking ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga dapat membantu meningkatkan kemampuan teman-teman semua dalam hal public speaking. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan di hati. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik terima kasih Sylvia Anderesta yang sudah menyampaikan sambutannya pada pagi hari ini. Bapak, Ibu serta teman-teman peserta webinar, inilah acara inti yang paling kita nantikan bersama, public speaking dengan tema The Power of Public Speaking, Your Words, Define Your Quality. Ada pun pemateri yang kita hadirkan pada pagi hari ini adalah Dr. Apotekar Lutfi Habib S. Farm MSC. Baiklah, acara kami lanjutkan dengan penyampaian materi dari oleh pemateri kita. Namun sebelumnya, saya akan membacakan CV dari beliau. Beliau adalah Dr. Apotekar Lutfi Habib S. Farm MSC, lahir di Pati pada tanggal 26 Januari 1985. Beliau juga merupakan seorang dosen yang bekerja di Universitas Islam Indonesia dengan mengampu berbagai mata kuliah, salah satunya di bidang teknologi farmasi. Untuk latar belakang pendidikan, pada tahun 2002-2006, beliau menempuh sarjana farmasi di Universitas Islam Indonesia. Dan pada tahun 2006-2007, menempuh profesi apotekar di Universitas yang sama. Kemudian, beliau menempuh magister dan doktor di Universitas Gajah Mada dan lulus pada tahun 2018. Untuk pengalaman lima tahun terakhir, beliau aktif dalam berbagai penelitian, di mana dari daftar-daftar tersebut, tampak fokus beliau adalah lebih ke arah pengembangan sediaan farmasi, utamanya formulasi nanopartikel. Selain itu, beliau juga aktif dalam pengabdian masyarakat, penulisan artikel ilmiah, yang berfokus pada nanokurkumin, serta formulasi produk herbal. Selanjutnya, beliau juga memiliki pengalaman penyampaian makalah secara oral, pada pertemuan atau seminar yang berfokus pada produk farmasi. Serta, beliau juga aktif dalam penulisan buku, yaitu yang terbaru pada tahun 2020, tentang teknologi formulasi. Beliau juga meraih beberapa penghargaan, yaitu pada tahun 2017, dinobatkan oleh Ikatan Apotekar Indonesia sebagai Best Oral Presenter Pekan Ilmiah Tahunan IAI. Serta, pada tahun yang sama, dinobatkan oleh Kemen Ristek Dikti sebagai Best Oral Presenter Seminar Hibah Dokter Kemen Ristek Dikti. Untuk itu, marilah kita sambut bersama inilah pemateri kita, Dr. Apotekar Lutfi Habib S1MSC, yang akan memaparkan materi kurang lebih selama 22 jam ke depan. Kepada Bapak Lutfi, waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Oke. Terima kasih kepada moderator yang sudah sangat bagus sekali dari awal acara tadi ya. Beliau sepertinya sangat menguasai, terutama kalau saat ini saya melihatnya adalah di dunia maya ya. Karena hari ini kita terpisah untuk pada dua tempat begitu. Dalam hal ini adalah, kita saat ini terbiasa ada di layar zoom, tepatnya demikian begitu ya. Nah, tapi pada kenyataan real, nanti kita nggak tahu nih moderatornya hari ini udah makan atau belum. Kemudian yang kedua, moderatornya pakai sepatu atau sedang duduk bersilah, ataukah mungkin sedang pakai celana pendek. Kita nggak pernah tahu nih. Yang tahu adalah moderatornya. Termasuk tadi Pak Dipta lagi di rumah, di sebelahnya mungkin ada sang istri yang lagi nyiapin nasi goreng. Nah, itu kita juga nggak tahu tuh. Iya nggak? Nah, ini menarik sekali. Nah, coba kalau kita sebelum dimulai, saya pengen lihat nih, boleh nggak salam kenal untuk melihat wajah-wajahnya. Sementara bisa di-onkan kameranya. Wah, ini menarik nih. Coba, apa adanya? Nah, ini adalah gambaran bagaimana real masa pandemi. Kita alamiah saja. Di sini ada ibu atau Mbak Luhde, ini sepertinya lagi di mana ini tempatnya? Ini kayaknya seru banget nih. Pakai APD atau pakai baju, apa namanya, sepertinya ada di rumah sakit atau poliklinik nih. Mbak Luhde, betul ya? Iya, saya lagi kerja di rumah sakit. Wow, di mana rumah sakitnya? Di Surya Husada. Surya Husada, oke. Saya punya salah satu kenalan yang saat ini mungkin anak-anak milenial kenal. Ada yang namanya Dr. Anton Tanjung. Saat ini beliau ada di Bali juga, begitu. Saya lihat updating di Bali, ini luar biasa sekali ya. Ini ada yang rebahan juga, tapi nggak apa-apa, nggak harus berdiri. Ada halo, Mas Yostirta. Enak sekali kayaknya, duduk di belakangnya ada batal, gulingnya. Nggak apa-apa, nggak usah-nggah usah berdiri. Jadi kita harus terbiasa dengan era seperti ini, betul, begitu ya. Dan juga ini ada yang masih pakai singlet kayaknya, tapi nggak apa-apa, seru. Pokoknya kita nanti sambil santai, teman-teman sekalian, karena apa, karena kita mungkin ada yang sebelahnya lagi nonton Netflix. Ya, kayak saya sekarang di iPad saya sebelah ada Netflix. Tadi saya cari-cari Netflix apa sih yang lagi disenengin sama anak milenial gitu. Mungkin Pak Dipta dan Bu Dewa Ayu mungkin nggak update, tapi mahasiswanya ini sekarang udah pada update, mereka jadi anak yang amat keren banget begitu. Hari ini nanti saya tunjukkan ya, bagaimana generasi bergerak dengan sangat cepat dan mau nggak mau suka-nggak suka, kita ada di posisi mana. Misal contoh hari ini, saya adalah kelahiran 85 tadi ya, saya ada di generasi Z. Otomatis saat ini saya bertemu dengan teman-teman di generasi milenial terbaru. Tapi saya masih punya atasan, yang mana notabene pemikirannya masih kolot, katakanlah demikian. Nah, makanya saya harus pandai-pandai menempatkan diri bagaimana berkomunikasi dengan yang ada di atas saya, atau atasan saya, dan juga saya masih bisa nge-blend dengan mahasiswa, seperti itu. Oke, sebelum ke sana, salam kenal untuk semuanya, apabila ada Bapak Ibu dosen yang ikut bergabung, kita hari ini tepatnya sharing ya, Bapak Ibu sekalian, dan juga teman-teman mahasiswa. Ini beberapa sudah ada yang meng-onkan. Oke, nggak apa-apa. Mungkin nanti Panitia pengen foto bareng gitu ya, nanti seru-seruan di belakang saja. Mungkin ada beberapa yang mungkin sedang beraktifitas. Ini saya lihat juga, tadi ada yang pakai APD warna merah, sekilas tadi ada di beberapa tempat. Menarik sekali ya, ini Mbak Dian Udayani, ini kayaknya juga ada di apotek nih ya, kayaknya ya. Betul Mbak Dian? Unmute. Iya, iya. Oke, Mbak Dian sambil kerja nggak apa-apa ya. Saya kebetulan, selain mengajar di UI, saya mengajar ada di Universitas Merdeka yang ada di Palembang. Mereka hampir sebagian besar juga part-timer, kerja begitu ya. Mereka ada di rumah sakit, di klinik. Bahkan, menariknya kalau teman-teman tahu, beberapa mahasiswa saya yang ada di luar kota, mereka sampai naik pohon. Kebayang nggak? Naik pohon untuk mendapatkan sinyal. Ada yang di tengah sawah, karena sinyalnya susah sekali, yang ada di Ogan, Komering, Ulu, yang ada di Palembang. Ada yang di Banyu Asin itu, bahkan mereka harus stand-by di puskesmas. Panas-panasan, karena kuliahnya siang hari, jadi di era pandemi ini kita harus kreatif. Satu, kita harus kreatif. Dan nantinya teman-teman, mumpung Menteri Sri Mulyani belum ngasih pajak di Instagram, silahkan bisa gunakan untuk berbisnis. Kebetulan saya mengajar ada mata kuliah kewirausahaan farmasi. Next kita cerita, bagaimana kita bisa mengembangkan kosmetik. Kosmetik Indonesia itu keren banget. Tadi disebutin, mungkin next saya akan, saya minggu depan, saya ngisi dua event IAI untuk penggunaan kosmetik di masa pandemi, kemudian bagaimana digital marketing untuk kosmetik. Wah, itu menarik banget. Dan teman-teman semuanya bisa dari rumah, bisa jadi entrepreneur, Anda nggak perlu harus jadi PNS, karena PNS itu adalah cita-cita saya dulu, zaman bahla. Cita-cita nenek Anda, ibu Anda itu PNS, tapi Anda harus jadi entrepreneur semuanya. Di Bali apalagi, wah keren banget itu, sudah Anda di depan mata itu pangsa pasarnya. Jadi nggak mau kalah, kalau hari ini Anda nggak perlu minder dengan mereka yang ada di Oxford, ada di Harvard, ataupun Udayana. Wah lewat deh pokoknya. Dunia hari ini ada di genggaman Anda. Anda hari ini ada di tempat yang tepat, tinggal bagaimana semua kembali kepada diri kita. Wah ini intronya udah panjang nih. Oke, kita lihat. Saya mohon izin share screen ya. Iya Pak. Inilah kenyataan hari ini. Mungkin teman-teman sering ketemu. Sebentar. Ya, ini pastinya kenal. Bu Sri Mulyani, betul ya? Terlihat di layar. Ya, ini adalah salah satu menteri atau mereka yang berkancah di World Bank dan akhirnya kembali ke tanah air untuk membangun negerinya. Anda kalau melihat seorang Bu Sri Mulyani hari ini beliau harus berkomunikasi dengan semua orang. Kita lihat bagaimana cara komunikasi beliau. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, Pak Lutfi, apakah memang videonya belum dimulai? Sudah, sebentar. Oke, sepertinya ada sedikit trouble. Oke. Wah, ini menarik nih. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bapak. Oke. Maaf, Bapak untuk video, suara dari videonya belum kedengeran. Belum terdengar ya? Oke. Sudah terdengar? Belum ya? Masih belum, Bapak. Sudah terdengar, belum? Masih belum, Bapak. Oh, sudah. Oke. 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 Be Career? Okay. Verse ke sini. ersi. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga ini terdengar. Silahkan bisa dilihat kalau tadi Menteri Simuliani. Wow, masih salah. Terima kasih. 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 Tadi ada dua contoh bagaimana petinggi di negeri ini yang kita lihat. Satu, ada seorang Menteri Luar Negeri, perempuan pertama di Indonesia. Menteri Retno Marsudi yang hari ini sedang dibombardi dengan adanya travel warning orang Indonesia untuk ke beberapa negara. Ada sekitar 59 negara begitu. Dan tadi kalau teman-teman sekalian mengamati bagaimana beliau cara berkomunikasi mulai dari cara berjabat tangan salaman dengan mitranya. Kalau saya live, biasanya saya contohkan bagaimana ada ketika kita jabat tangan, ada ikan hidup, ada ikan mati, melihat konteks seperti apa. Nah, itu biasanya bisa dipraktekin. Tapi nanti saya akan berikan ada satu YouTube channel yang mana teman-teman nanti bisa mempraktekan dari basic public speaking sampai expert public speaking. Dan free. Nanti bisa kita lihat bersama. Nah, baiklah saya akan share screen untuk materi pada hari ini. Oh ya, satu lagi ada yang mungkin bisa saya tampilkan, ada video mungkin. Sebentar. Ini sebenarnya sudah ada suaranya, semoga kedengeran. Ya. Baik. 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 Log ComputerOS PIT councilEN. Baik k Escolari młodak. Sea pake. Itu yang terjadi Teman-teman sekalian Mungkin ada beberapa yang pernah pengalaman Sedang jalan Main HP Ada begitu Boleh raise hand Sepertinya beberapa kalau senyum sudah menunjukkan Pernah mengalami itu Dan juga generasi sekarang Saya pastikan kalau mau tidur Pasti ngecas handphonenya Agar besok ketika bangun Sudah nyala lagi Sebelum tidur bisa Stalking untuk melihat Instagram dari beauty blogger Kesukaannya Ataupun misalnya kalau dulu jaman pet Ada yang sudah nge-like foto saya atau belum Nah inilah hari ini kondisinya Berbeda sekali dengan jamannya Bu Dewa atau Pak Wahyudi dulu ketika mungkin kuliah Belum ada Era yang seperti saat ini Begitu ya Dan ini menarik Teman-teman sekalian Oke kita akan Lihat bersama Sebentar Semoga Slide saya terlihat Untuk moderator Sudah melihat Slide-nya Terlihat di layar Sudah Pak Sudah terlihat jelas Ya Oke baik Bapak Ibu dan juga Mahasiswa Ini kalau mahasiswa Kayaknya udah pada nonton nih Mahasiswa udah ada yang nonton ini belum? Sudah? Moderator sudah nonton belum? Sudah Pak Sudah Bapak Oke sudah Saya gak perlu Saya kayaknya kalau Pak Wahyudi sama Bu Dewa Kayaknya belum ya Oke atau Bapak Ibu dosen yang lain Nah mahasiswa Karena hari ini adalah Teman-teman Saya mencoba untuk Berada di eranya Teman-teman sekalian ya Kalau disana ada tokoh utama Namanya Kim So Yun Betul ya Ini pemerannya Betul gak? Saya baru nyarinya pagi ini Memang di slide Matomateri itu tidak ada Jadi saya mencoba hari ini Yang lagi ngetrend apa gitu ya Kalau mungkin Pak Gabon gitu ya Udah lewat Atau kemarin mungkin ada Cross Landing and You Mungkin sudah lewat juga Begitu ya Nah ini ada Lagi rame nih Aktor dengan Sekali Kasian 38 miliar gitu ya Nah jadi Kita tidak pernah tahu Bagaimana seseorang Berjuang ya Menjadi Hari ini Orang melihatnya adalah Keren begitu Tapi kita tidak pernah tahu Bagaimana perjuangan dia Seperti contoh Aktor yang saat ini Sedang booming ya Dimana menjadi Aktor termahal di Korea ya Ternyata jalan hidupnya juga Tidak selalu mulus Ya bahkan menjadi Pekerja kasar gitu Dan hidup menjadi Tanpa ayah Pada saat masih balita ya Dan ternyata Hingga benar-benar Meninggalkan keluarganya Ya dan bahkan Dia dibesarkan oleh ibunya Semenjak kecil Dan Kepribadian introvert Nah ini adalah Salah satu Hal atau topik menarik Pada Public speaking Apakah kalau saya introvert Kira-kira saya bisa Pinter ngomong gak sih Gimana sih nanti Saya bekerja Dan sebagainya Begitu ya Nah perlu teman-teman Paham nih Bahwa mulai sekarang Belajar bikin LinkedIn Ya Dimana teman-teman Sekarang sudah tidak Jamannya lagi Kita Yang berburu Pekerjaan Usahakan Teman-teman yang ada Di sini Mulai bikin nih Jejak Record Anda Hal-hal atau Kemampuan apa Yang Anda miliki Sehingga tanda kutip Bisa untuk Dijual Dan perusahaan Akan Melamar Anda Untuk bergabung Di tempat Atau lokasi Anda bekerja Termasuk tadi Yang sudah bekerja Berarti Anda sudah memiliki Soft skill Ataupun Anda sudah memiliki Kemampuan yang lebih Dimana hari ini Teman-teman yang tadi Sempat bekerja Ada di Garda terdepan Pelayanan kesehatan Tinggal Anda bagaimana Mengoptimalkan Yang ada di sana Nah Walhasil dari Tadi ya Seorang yang introvert Mereka Tidak terbiasa Bersosialisasi Tapi Anda harus Mendobrak Anda harus Percaya diri Begitu bagi beberapa Teman-teman Yang Hari ini Masuk kategori introvert Dan seorang Bintang aktor Korea Yang terkenal ini Mereka juga Soft skill Bekerja di restoran Freelance Begitu Dan gaji Pertamanya Hanya cukup Untuk membeli Kaos kaki Kebayang gak Untuk ibunya Nah ini Awal dari Karir kerja Di hiburan Seorang Kim Soyun Begitu Kalau saya Pronounsationnya Atau spellingnya Gak bener Difaham nih ya Karena Kebetulan ini Tadi saya baru Browsing pagi ini Dan saya lihat Filmnya di Netflix Begitu baru Satu episode Sepertinya menarik Begitu ya Nah Dan bahkan Kemudian Dia memulainya Tahun 2007 Dan hari ini Dia sudah Membintangi Beberapa Produk iklan Begitu ya Dan bahkan Disebut sebagai Pangiran iklan Begitu ya Dan yang terakhir tadi Dalam serial It's okay Not to be okay Begitu ya Dia dibayar 200 won Bukan 200 juta 200 juta rupiah Bukan tapi 200 juta won Begitu ya Per episode Begitu Dan inilah yang mana Menjadikan revolusi digital Ya Teman-teman sekalian Menjadi salah satu Fenomena yang menarik hari ini Ya perubahan teknologi Yang mana Kita tahu bahwa Mungkin teman-teman Ada beberapa Di rumahnya Mungkin di gudangnya Ada telepon rumah Seperti ini Ya Dan juga mungkin Masih punya Handphone yang seperti ini Juga ada Yang berwarna biru ini Dan ini Adalah Gambaran bagaimana Teknologi bergerak Ya Atau Katakanlah Perkembangan dengan sangat pesat Mulai dari komputer Internet Telepon seluler Ya Termasuk bahkan Hari ini Teman-teman Kalau bisa Lihat Ya Jam tangan Sekarang sudah Kepada Apa namanya Smart Apa Digital juga Begitu Dimana smartwatch Menjadi salah satu Apa Genggaman Yang ada di Genggaman Dari Para kaum Milenial Teman-teman yang ada disini Belum pernah Merasakan Kalau zaman saya dulu Praktikum masih Menggunakan mesin ketik Begitu ya Sekarang Sudah menggunakan Komputer Kemudian Perpustakaan Sekarang sudah Tergantikan Dengan Skyhub Atau mungkin Ada yang suka Baca e-book Begitu Dulu surat Pak pos Sekarang sudah Jarang kita temui Sudah berganti Menjadi email Begitu ya Telepon tadi Berubah menjadi Telepon seluler Nah ini Jaman saya masih ada Kaset CD Jam analog Sekarang berubah Menjadi smartwatch Yang seperti saya Sampaikan tadi Dan ini adalah Manfaat Teknologi digital Pastinya ketika kita Bisa memanfaatkan Dengan baik Nah ini akan Sangat optimal Bisa Meningkatkan Improvement Diri Kita semua Mendorong Pertumbuhan Usaha Memperbaiki Pelayanan publik Ada satu cerita Ada satu cerita Seorang Burisma Burisma ini Di Surabaya Kebetulan Dia sudah menjadi E-City E-Cart City Jadi disana Sudah mengembangkan Bagaimana Smart City Yang ada Di Surabaya Jadi kalau Burisma Sedang ingin Kunjungan Ke suatu tempat Dia tidak perlu Harus pakai Patpal polisi Tapi disana Burisma Memanfaatkan IT Dimana beliau Tinggal Buka Ipadnya Traffic light Mana yang nantinya Akan beliau lewati Tinggal lampu hijaunya Dilamain Atau lampu merahnya Nantinya Dicepetin Jadi nantinya Beliau dalam Satu genggaman Beliau bisa melihat Aktivitas masyarakat Surabaya Yang ada Disana Nah ini Contoh bagaimana Pemanfaatan Digital media Yang Sangat luar biasa Mungkin teman-teman Sekalian ada disini Dalam artian adalah Generasi digital Yang mana Mungkin kalau saya Masuk generasi Imigran digital Lahir sebelum Digital berkembang Dengan sangat Pesat sekali Identitas seseorang Dilihat dari Sosial medianya Mungkin dulu Kita ada Pet Tapi sebenarnya Sudah hilang Tidak ada Sekarang Paling Sebagian besar Ada Instagram Ada Facebook Ada TikTok Begitu ya Nah ini Menarik Jadi Ciri generasi Digital Privasi Dalam hal ini Adalah generasi Digital Cenderung terbuka Belak-belakan Bersifat agresif Nah Dalam hal-hal Batasan Kebebasan Berekspresi Di generasi Digital ini Cenderung ingin Memperoleh kebebasan Mereka ingin Memegang kontrol Dan internet Menawarkan Kebebasan Berekspresi Proses belajar Mengajar Sekarang Anda bisa lihat Ruang guru Sangat laris Manis Dulu Primagama Neutron Zaman Budewa Atau Pak Wahjudi Mungkin dulu Lagi ingat Tapi sekarang Mereka sudah Ditinggalkan Dengan adanya Platform Berbasis Digital Oke Siapa Di Media ini Yang belum Pernah Ketemu Atau belum Pernah Memanfaatkan Satu Di antara Beberapa Platform Sosial Media Untuk Moderator Ada yang Belum Pernah Oh ini Yang dipanggil Yang moderator Sudah Pernah Menggunakan Semua Untuk Uber Belum Pak Uber Belum Ya Kira-kira Kalau Saya Survei Bisa Mewakili Teman-temannya Kira-kira Kalau Dari Prosentase 100% Yang ada Disini Kalau Yang Tidak Punya Instagram Berapa Persen Moderator Sepersen Kayak Pak Hampir Rata Semua Punya Instagram Nah Ini Contoh Yang Menarik Kalau Kita Bisa Petakan Kalau Mahasiswa Masih Seneng Pakai Line Sepertinya Daripada Whatsapp Apakah Survei Itu Masih Relevan Misalnya Untuk Kegiatan Kegiatan Atau Informasi Informasi Apakah Lebih Seneng Line Kalau Mahasiswa Kalau Untuk Mahasiswa Sendiri Lebih Banyak Yang Menggunakan Whatsapp Karena Lebih Dari Dosen Juga Banyak Penggunaan Whatsapp Sehingga Nanti Ketika Ada Kombinasi Lebih Mudah Jadinya Seperti itu Oke Baik Nah Ini Menarik Ya Zaman Saya Masih S2 Yaitu Saya Lihat Beberapa Mahasiswa Lebih Seneng Menggunakan Emote Emote Yang Ada Di Line Tapi Sepertinya Sekarang Kita Ke Whatsapp Apalagi Whatsapp Sendiri Sudah Mulai Bisa Dibuka Di Layar Apa Namanya Laptop Ataupun Bahkan Kalau Saya Lihat Mengamati Di Beberapa Tempat Nge-print Atau Rental Untuk Komputer Itu Sangat Mudah Sekali Orang Bisa Bertukar File Begitu Melalui Whatsapp Kemudian GoFood GrabFood Nah Ini Nanti Ada Kaitannya Dengan Generasi XZ Dimana Kita Pahami Mungkin Teman-teman Masih Ketemu Dengan Generasi Baby Boomer Ini Mereka Yang Lahir Pada Tahun 46 Sampai 64 Ini Biasanya Adalah Kakek Nenek Kita Atau Mungkin Buyut Teman-teman Yang ada Disini Dan Ini Kita Bisa Lihat Bagaimana Biasanya Kalau Orang-orang Zaman Dulu Ini Banyak Keturunannya Karena Apa Kalau Bahasa Guyonnya Saat itu Belum Ada Tahun-tahun Ini Adalah Social Security Jadi Baby Boomer Dan Ini Menarik Dan Ini Kita Lihat Kalau Distribusi Penduduk Yang ada Di Jepang Ini Banyak Sekali Baby Boomer Yang ada Di Sana Dan Bahkan Sekarang Mereka Atau Orang-orang Yang ada Di Jepang Anak Muda Atau Mereka Yang Masih Produktif Yang Memiliki Anak Bahkan Mendapatkan Reward Dari Pemerintah Karena Masyarakat Atau Sehingga Untuk Meneruskan Generasi Atau Mempunyai Anak Sangat Prosentasenya Sangat Kecil Nah Ini Menarik Kemudian Teman-teman Sekali Yang ada Di Sini Nanti Pasti Akan Berinteraksi Dengan Bapak Ibu Dosennya Kalau Mereka Beliau Yang Lahir Di Tahun 65 Sampai 80 Ini Adalah Mereka Yang Baru Awal Kenal Personal Komputer Hiburannya Video Game TV Kabel Internet Ini Baru Awal Dulu Kalau Di TV Ada MTV Kalau Saya Tanya Ke Mahasiswa Hari Ini Anda Pilih Wi-Fi Di Kos-Kosannya Atau Di Rumahnya Atau Pilih Ada TV Pilih Yang Mana Kira-kira Moderator Pilih Yang Ada Jaringan Wi-Fi Atau Yang Ada Televisinya Kalau Misalnya Ada Di Kos-Kosan Lebih Memilih Wi-Fi Ya Wi-Fi Jadi Dalam Artian Dengan Adanya Wi-Fi Tersebut Ya Hari Ini Anda Semua Bisa Melihat Bagaimana Stasiun Televisi Mereka Menghadirkan Dengan Penggunaan Tadi Digital Seperti yang Pertama Kali Itu Net Dia Punya HD Untuk Menggunakan Saluran Tayangannya Melalui Internet Yang Pertama Kali Kemudian Kalau Teman-teman Pernah Melihat Seorang Natsua Sihab Atau Mata Natsua Beliau Memang Masih Bergabung Di Trans 7 Lewat Mata Natsua Tapi Beliau Juga Tidak Mau Ketinggalan Beliau Membuat Narasi Di Youtube Channel Ada Narasi TV Dengan Bermodalkan Laptop Tidak Membutuhkan Adanya Building Stasiun Televisi Yang Megah Tapi Ternyata Beliau Bisa Mendapatkan Income Dari Katakanlah Sponsor Atau Iklan Sangat Banyak Sekali Melebihi Yang Ada Di Stasiun Televisi Inilah Perkembangan Yang Sangat Luar Biasa Teman-teman Bisa Lihat Nah Ini Adalah Generasi Z Ini Generasi Saya Generasi Bu Apa Namanya Bu Dewa Atau Pak Dita Begitu Ya Dimana Kita Ketahui Bahwa Generasi Z Ini Awal-Awal Ya Mereka Menggunakan Facebook Atau Twitter Ini Instagram Belum Banyak Digunakan Ya Dan Teman-teman Semua Ada Di Generasi Z Betul Teman-teman Sekalian Yang ada Disini Hampir Sebagian Besar Di Generasi Z Moderator Ada Di Generasi Yang Mana Saya Ada Di Generasi Z Oke Di Generasi Z Betul Ya Dimana Anda Bisa Melakukan Satu Kali Waktu Bisa Browsing Bisa Dengerin Musik Bisa Pesan Go Food Atau Pesan Grab Food Begitu Atau Mungkin Bisa Sambil Grab Car Dalam Sekali Waktu Melihat Sosial Media Jadi Ini Adalah Generasi Multitasking Keren Banget Generasi Ini Dan Hampir Sebagian Besar Hari Ini Indonesia Lebih Dari 50% Adalah Generasi Z Maka Dari Itu 5 Atau 10 Tahun Yang Akan Datang Teman-Teman Yang Ada Di Platform YUM Hari Ini Mungkin Satu Di Antara Anda Mungkin Nanti Ada Yang Jadi Menteri Pariwisata Akan Menjadi Kepala Badan POM Ataupun Bahkan Presiden Sekalipun Kita Tidak Pernah Tahu Ya Maka Dari Itu Teman-Teman Yang Ada Di Sini Dioptimalkan Sebaik Mungkin Dalam Artian Adalah Bagaimana Hari Ini Dengan Adanya Pandemi Berarti Dengan Dari Sana Kita Bisa Membangun Negeri Ini Kita Bisa Membangun Profesi Ini Mulai Dari Online Kita Optimalkan Sebaik Baiknya Kita Ambil Sisi Positif Dari Masa Pandemi COVID-19 Ini Ini Adalah Generasi Z Ini Menarik Ada Generasi Alpha Teman-teman Sekalian Saya Akan Cerita Tentang Adanya Generasi Alpha Generasi Alpha Ini Di Jakarta Sudah Ada Kebetulan Kalau Akhir Pekan Kalau Ngajar Tidak Ngajar Saya Biasanya Ke Jakarta Di Jakarta Saya Ada Apartemen Begitu Dengan Kakak Tinggal Saya Di Sana Dan Di Sana Menarik Kebetulan Di Apartemen Saya Tinggal Di Lantai 36 Di Lantai 36 Itu Saya Ada Kenal William William Ini Adalah Anak Yang Baru Mau Masuk Play Group Kebetulan Dia Ambil Sekolah Di Tempatnya London School William Do you Know Chicken Kamu Tau Ayam Yes Dia Tau Ya I Know Chicken McDonald KFC Burger King Saya Sambil Ketawa Itu Sama Halnya Kalau Hari Ini Saya Nanya Ketemuan Tentang Apa Itu Dinosaurus Dinosaurus Apa Itu Dinosaurus Dan Misalnya Saya Tanya Mungkin Pada Oh Saya Belum Pernah Ketemu Moderator Tidak Belum Pernah Ketemu Dinosaurus Tapi Ketika Saya Tanya William Ini Dia Taunya Tidak Pernah Lihat Ayam Yang Benar Ayam Yang Jalan Karena Dia Dari Lahir Ada Di Lantai 27 Yang Dia Tau Ibunya Itu Mesennya Adalah Burger KFC Atau McD Begitu Taunya Ayam Ayam Goreng Fried Chicken Jadi Ini Menarik Generasi Alpha Ini Sudah Ada Dan Bahkan Mereka Kalau Orang Tuanya Bekerja Kebanyakan Generasi Alpha Ini Mereka Full Sekolah Kebanyakan Generasi Alpha Ini Mereka Bisa Banyak Bahasa Jadi Menarik Dan Ini 10 Tahun Yang Akan Datang Ini Akan Jadi Bawahan Dari Teman-teman Sekalian Kalau Teman-teman Punya Usaha Atau Punya Perusahaan Jadi Anda Akan Dilewati Sebuah Generasi Yang Dia Sangat Multitalent Banget Kalau Tadi Di Awal Tadi Generasinya Yang Akhir Tadi Saya Tunjukkan Yang Hampir Sebagian Besar Yang Ada Disini Sudah Multitasking Ini Ada Yang Lebih Lagi Gitu Saya Tunjukkan Bagaimana Generasi Alpha Sekarang Ada Nanti Dibandingkan Jamannya Budewa Dulu Kalau Ilang Misalnya Lagi Nonton Apa Katakan Lah Sebenarnya Ini Generasi Alpha Misalnya Ada Di Pasar Malam Semoga Kelihat Deket Sama Si Kecil Jadi Ini Bukan Iklan Bisa Video Call Mere Si Kecil Dimana Tinggal Klik Lokasi Tenang Cuma Imo Watch Porn Yang Bisa Gini Lagi Apa Di bawah Berenang Bisa Halo Seruh Kan Wow Kevin Mana Si Kecil Tiba-tiba Hilang Easy Temenan Yuk Itu dia Pakai Imo Watch Jadi Gampang Cari Si Kecil Video Enco Imo Watch Porn Ya Pernah Sudah pernah Lihat iklan itu Sudah pernah Lihat ya Moderator Sudah pernah Lihat iklan itu Kalau Senyum-senyum Sepertinya Sudah Dan itu Adalah Gambaran Bagaimana Kalau Budewa Dulu Kalau Lagi Nonton Pasar Malam Kalau Ilang Nggak Dicari Orang Tua Kalau Belum Pernah Karena Belum Pakai Ini Tapi Sekarang Eranya Sudah Berbeda Bahkan Kalau Anak-anak Kalau Anda Amati Kalau Saya Paling Senang Kalau Saya Makan Di Pizza Atau Makan Di KFC Ini Menarik Lagi Pizza Hut Hari Ini Saya Nggak Tahu Kalau Di Jogja Itu Sekarang Pizza Hut Ada Di Pinggir Jalan Mas Wahyudi Jadi Di Sana Mereka Jual Empat Pen Itu Dijual Dengan 100 Ribu Hampir Seperti Angkringan Ada Di Jogja Dan Ini Bagaimana Disruption Yang Terjadi Hari Ini Di Masa Pandemi Dulu Pizza Hut Orang Marketing Tadi Enggak Tapi Begini Sekarang Kalau Ada Anak Rewel Ada Anak Bayi Susah Makan Itu Biasanya Orang Tuanya Langsung Ngebukain Youtube Jadi Mereka Sudah Kenal Sudah Sangat Familiar Dengan Youtube Dan Teman-teman Sekalian Ini Bisa Menjadi Katakanlah Bisa Jadi Bumerang Di Suatu Hari Nanti Karena Tadi Mereka Sudah Terbiasa Dengan Adanya Digital Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Bahwa Generasi Baby Boomer Ini Nanti Kedepan Juga Akan Banjiri Atau Katakanlah Yang Akan Paling Banyak Kita Temui Oke Kita Lanjut Lagi Di Generasi Z Ini Yang Hampir Sebagian Besar Hari Ini Ada 12 Kepribadian Dari Generasi Z Nanti Akan Saya Share Mulai Dari Tadi Katakanlah Mereka Selalu Berpikir Out Of The Box Mereka Pandai Bersosialisasi Mereka Memilih Ponsel Tadi Wi-Fi Daripada Televisi Wajib Punya Sosial Media Kurang Suka Membaca Buku Konvensional Kalau Hari Ini Anda Tanya Kepada Saya Apa Buku Yang Terakhir Saya Baca Saya Baca Ada Profesor Raja Wali Itu Ada Salah Satu Buku Profesor Namanya Profesor Suryawati Beliau Adalah Salah Satu Nah Ini Kalau Ini Kelihatan Banget Kalau Sebenarnya Kalau Saya Generasinya Masih Generasi Jadul Kalau Anda Tanya Pada Saya Hari Ini Saya Baca Buku Apa Ini Buku Yang Saya Baca Hari Ini Sebenarnya Tidak Kelihatan Karena Nah Ini Adalah Buku Profesor Raja Wali Saya Coba Ini Kebetulan Yang Dituliskan Seorang Yang Sukses Di Ini Bukunya Ini Salah Satu Profesor Farmasi Juga Beliau Yang Bekerja Di WHO Kebetulan Beliau Menjadi Dosen Di Fakultas Kedokteran UGM Dan Ini Bagaimana Komunikasi Mahasiswanya Dari S1 S2 Dan S3 Yang Dijadikan Menjadi Satu Bagaimana Cara Beliau Untuk Bersosialisasi Dengan Profesor Raja Wali Dan Ini Cukup Bagus Kalau Misalnya Teman-teman Baca Bagaimana Nanti Teman-teman Bisa Berkomunikasi Agar Nanti Diberikan Kelancaran Ketika Misalnya S2 Atau S3 Jadi Memang Dirangkum Menjadi Satu Buku Nah Ini Bedanya Saya Baca Buku Tapi Kalau Saya Nanya Yang Ada Disini Buku Apa Yang Terakhir Dibaca Ya kan Nah Pasti Jarang Mereka Lebih Milih E-book Katakanlah Demikian Dibandingkan Dengan Memilih Buku Yang Konvensional Sebentar Saya Balik Ke Apa Namanya Background Siap Oke Nah Kita Lanjut Lagi Nanti Kalau Ada Pertanyaan Dipersilahkan Boleh Raise Hand Semisal Nanti Di Dalam Proses Ada Yang Ingin Disampaikan Atau Dikonfirmasi Seperti Itu Nah Ini Yang Tadi Saya Katakan Mereka Nah Ini Ada Satu Kelebihannya Lagi Entah Kekurangan Atau Kelebihan Nah Biasanya Mereka Ingin Sesuatu Yang Baru Generasi Z Ini Sekarang Sekarang Di Jogja Ada Namanya Coworking Space Coworking Space Ini Adalah Di Bali Banyak Karena Kebetulan Saya Lihat Punya Teman Saya Yang Dari Korea Mereka Juga Buka Di Bali Jadi Teman-teman Tadi Kalau Bikin Usaha Jangan Gak Usah Mikirin Building Nya Gak Usah Mikirin Gedungnya Sekarang Sudah Banyak Sekali Disewakan Tempat-tempat Perkantoran Dengan Harga Yang Murah Di Jogja Itu Kurang Lebih Satu Hari Itu Mereka Membandrol Hanya Sekitar 25 Sampai 75 Ribu Mereka Sudah Ada Office Yang Ada Di Depan Jadi Teman-teman Keren Kan Misalnya Saya Punya Produk Kosmetik Anda Tidak Perlu Harus Punya Industri Atau Bikin Building Industrinya Sekarang Ada Maklon Bagaimana Teman-teman Tinggal Brandingnya Yang Bagus Kemudian Kalau Anda Memang Pengen Punya Store Begitu Anda Bisa Memanfaatkan Coworking Space Tadi Mungkin Next Kita Akan Cerita Tentang Bagaimana Potensi Untuk Kewirausahaan Mungkin Di Lain Waktu Dan Ini Yang Ada Sekaitannya Begini Generasi Millenial Mereka Bukan Lagi Generasi Yang Mana Pake Baju Kalau PNS Mungkin Bapak Ibunya Ada Yang PNS Yang Suka Pake Bajunya Warna Ijo Atau Warna Apa Namanya Yang Kaku Begitu Anak Millenial Sekarang Mereka Sukanya Bajunya Yang Bebas Mengekspresikan Dirinya Dengan Sangat Luar Biasa Ini Yang Membedakan Anak Millenial Dengan Maaf Mungkin Era Saya Atau Era Bapak Ibu Dari Teman-teman Sekalian Dan Satu Kekurangannya Adalah Anak-anak Millenial Untuk Z Ini Mereka Ini Cenderungan Adalah Tidak Loyal Tapi Bekerja Efektif Dalam Artian Adalah Mereka Suka Berpindah Dari Satu Tempat Kerja Ke Tempat Kerja Yang Lain Kalau Memang Ada Challenge Atau Ada Tantangan Yang Luar Biasa Di Sana Dan Ini Tadi Semuanya Suka Yang Serba Cepat Dan Instant Maka Dari Sini Kita Bisa Belajar Kita Bisa Ngedesain Product Bisa Kita Manfaatkan Nah Ini Sembilan Perilaku Milenial Jadi Satu Dari Tiga Penduduk Indonesia Hari Ini Adalah Milenial Generasi Milenial Ini Kemol Kalau Kita Survei Masyarakat Perkotaan Ini Kurang Lebih Dua Kali Minimal Dua Minggu Sekali Ini Kemol Generasi Milenial Hampir Katakanlah Kalau Sekarang Prosentasenya Hampir Semuanya Memiliki Akun Instagram Ada Si Yang Mereka Masih Suka Baca News Paper Surat Kabar Tapi Sekarang Kita Bisa Lihat Juga Bagaimana Orang Yang Memasang Di Iklan Di News Paper Sudah Sangat Jarang Mereka Lebih Banyak Menggunakan Fitur Yang Ada Di Instagram Bisa Kita Lihat Berapa Orang Yang Melihat Termasuk Sekarang Baliho Baliho Di Jalan Sudah Sangat Sepi Tidak Seramai Dulu Karena Tidak Bisa Kita Lihat Statistik Berapa Orang Yang Sudah Ngelihat Tapi Berbeda Ketika Dengan Adanya Digital Native Ini Generasi Milenial Terkoneksi Hampir Sebagian Besar Dengan Internet Nah Ini Sebilan Perilaku Milenial Indonesia Kecanduan Internet Mudah Berpaling Lain Hati Nah Dompetnya Tipis Nah Nanti Apa Maksudnya Kerja Cepat Kerja Cerdas Bisa Apa Saja Multitasking Liburan Kapan Saja Dimana Saja Karena Dia Tadi Walking Spacenya Dimanapun Di Starbucks Oke Di Cafe Oke Nah Ini Anak Milenial Cuek Dengan Politik Nah Ini Yang Perlu Kita Not Ya Jadi Teman-teman Ini Kita Semuanya Bagian Dari Politik Bagaimana Kita Berpolitik Secara Sehat Karena Kita Harus Membangun Negeri Ini Karena Aturan Di Negeri Ini Memang Kita Starting Untuk Memegang Pemerintahan Memang Ada Di Politik Kemudian Suka Berbagi Kerenya Dan Tidak Harus Memiliki Ini Kecanduan Internet Kita Bisa Lihat Teman-teman Sekalian Bisa Nanti Dicoba Dihitung Di dirinya Berapa Jam Saya Terkoneksi Dengan Internet Oh Pagi Mau Mandi Cek Buka Instagram Dulu Bahkan Mohon Maaf Lagi Di Kamar Mandi Sekarang Itu Bawa HP Kebayang Nggak Ini Kalau Sudah Ketawa Sudah Iya Budewa Ketawa Ini Ini Menarik Banget Jadi Konsumsi Internet Generasi Millenial Itu Minimal Sekitar 7 Jam Sehari Kebayang Nggak Makanya Anak Millenial Itu Pinter Banget Pasti Dicari Paket Data Apa Yang Paling Murah Nah Makanya Kalau Anda Tanya Anak Millenial Sekarang Itu Nggak Akan Hafal Kebanyakan Nomor Handphone Karena Apa Mereka Lebih Seneng Beli Ganti Paket Data Seperti Itu Dan Nggak Apa Dan Itu Salah Satu Apa Namanya Pemikiran Yang Dari Farmako Ekonominya Di Aplikasi Di Bagaimana Anda Menggunakan Data Yang Murah Yang Terjangkau Dan Nggak Masalah Itu Start Dari Usaha Yang Bagus Mudah Berpaling Hati Kalau Kita Tahu Faham Mungkin Dulu Teman Teman Mengenal Ada Nokia Yang Hari Ini Sudah Tidak Tahu Kemana Ada Blackberry Begitu Ya Dan Ini Menarik Sekali Memang Hampir Sebagian Besar Ketika Ada Produk Baru Millennial Itu Sangat Cepat Berpaling Hati Contoh Kebayang Nggak Mungkin Xiaomi Yang baru-baru Ini Memang Mereka Sangat Luar Biasa Mereka Bahkan Jualan Tas Kebayang Nggak Xiaomi Kalau Anda Masuk Ke Contennya Itu Ada Jualan Tas Kemudian Humidifier Diffuser Saya Kemarin Kebetulan Sedang Isi Seminar Nasional Tentang Aromaterapi Karena Saya Mengajar Tentang Aromaterapi Oh Ini Menarik Sekali Essential Oil Next Nanti Kapan-kapan Kita sharing Tentang Essential Oil Di Bali Itu Gudangnya Tempatnya Dan Oh Ini Menarik Sekali Saya Belajar Beberapa Essential Oil Diffuser Bahkan Tempatnya Diffuser Itu Sangat Murah Banget Anda Bisa Ngedesain Di Bali Itu Banyak Tapi Dijual Dengan Harga Jutaan Dan Itu Dijual Di Pangsa Pasar Singapura Malaysia Dan Itu Sangat Laris Manis Kebayang Jadi Hari Ini Jadilah Entrepreneur Saya Selalu Menyemangati Itu Nanti Saya Akan Banyak Cerita Mungkin Next Kalau Ada Waktu Kita Ngadain Seminar Lagi Next Kita Bercerita Tentang Potensi Entrepreneur Nah Balik Lagi Kesini Nanti Panjang Lagi Ceritanya Jadi Brand Brand Yang Ada Hari Ini Itu Beratangan Dengan Sangat Cepat Silih Berganti Begitu Juga Mungkin Kalau Teman-teman Sekalian Bisa Melihat Produk-produk Makanan Kosmetik Ini Juga Sama Dompet Tipis Maksudnya Adalah Bayarnya Pakai GoPay Bayarnya Pakai Ovo SopiPay Nah Ini Ahli Banget Misalnya Teman-teman Sekarang Suka Belanja Dicari Benar Promonya Ongkos Kirimnya Nah ini Bagian Dari Ini Nah generasi Millennial Maksudnya Dompetnya Tipis Itu Ada Di Pay Later Ada Di GoPay Maksud saya Seperti itu Makanya Kalau Anda Bikin Dagangan Ya sudah Harus Menggunakan Marketplace Nah ini Menarik Sekali Dan Itu Free Dan Bahkan Orang Lebih Percaya Kesana Bisa Di Tracking Lokasinya Tempatnya Dan Seterusnya Kayak Ini Yang Wajah Wajah Sopi Kayaknya Banyak Disini Biasa Online Mas Kirim Gratis Apalagi Sembilan Siren Itu Pasti Banyak Sekali Yang Belanja Oke Baiklah Kerja Cerdas Kerja Cepat Nah ini Yang Menarik Teman-teman Sekalian Anda Memang Luar Biasa Bahkan Tidurnya Pun Kalau Dulu Jaman Saya 8 jam Sekarang Bukan Kuantitas Lagi Tapi Lebih Kepada Kualitas Dari Dalam Artian Millennial Ini Mereka Memang Sangat Antusias Entrepreneur Sialnya Opportunistic Sangat Besar Sekali Jadi Bagaimana Generation In the Workplace Dimanapun Ada Bisa Bekerja Ini Menarik Sekali Yang penting Tadi Ada Headset Mereka Ngedengerin Musik Nah itu Jadi Mau Kita Harus Menyesuaikan Makanya Kalau Ada Dosen Yang Masih Kalau Saya Kebetulan Kalau Mahasiswa Di kelas Saya Itu Boleh Datang Telat Kemudian Tapi Menariknya Di awal Itu Telat Selanjutnya Mereka Tidak Telat Karena Apa Selanjutnya 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 Mohon maaf Bapak, sebelumnya ada kesalahan teknis Suaranya tidak bisa didengar dari Panitia Mohon tunggu sebentar Halo, sudah kedengeran? Sudah Pak, sudah Sudah, oke oke baik Nah ini menarik ya Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian Saya sering menyampaikan Misalnya kalau ada mahasiswa saya di kelas Handphone-nya bunyi gitu ya Ataupun bahkan kalau misalnya ada mahasiswa yang Lagi ngangkat kaki Atau biasanya saya samperin Mau minum teh atau mau minum kopi deh Nah itu gitu Kita nggak perlu marah karena Bu Dewa, kalau hari ini kita marah ke mahasiswa Siap-siap tuh Ban motor atau ban mobilnya kempes Maka dari itu Lebih baik kita rangkul mereka Ini bedanya Kita berikan kepercayaan, kita berikan trust Karena anak sekarang itu Bisa jadi mereka lebih pintar daripada kita Mereka menguasai bahasa Tontonannya Netflix Korea bisa bahasanya Bahasa Perancis bisa Bahasa Inggris Oh jangan tanya mereka Jadi kita itu sebenarnya hanya jadi tool Nah tapi sayangnya Membuka mindset seperti ini Untuk generasi yang Old, yang tua Itu sangat susah gitu ya Apalagi kalau mungkin Mbak Dewa, Mas Wahyudi Yang dari UGM Sepuh-sepuh ya Handphone bunyi Di kelas itu udah langsung Ketakutan Tuh jaman dulu Kalau di kelas saya Oh silahkan gitu ya Bahkan saya tawari minum gitu ya Dan bahkan kalau telat Saya sampaikan ke dia Kamu freelance Gak apa-apa Besok datangin Tapi yang jelas Komunikasiin ke saya Jadi pendekatannya harus beda Dan ini yang tadi saya katakan Anak-anak milenial sekarang Mereka Jalannya ini Lebih cepat Daripada kita semua Maka dari itu Kita harus bisa memahami mereka Jadi jangan mau Jangan dosen Jangan menuntut dirinya Untuk dipahami terus Tapi kita juga harus Memahami mahasiswanya Wah ini kalau mahasiswa Yang senyum semua Kayaknya mendukung Statement saya kali ini ya Nah Seperti itu Nah oke Baiklah Liburan Nah ini menarik sekali Di Jogja itu ada namanya Kopi Klotok Nanti kalau ke Jogja Wajib mampir ke namanya Kopi Klotok ya Nah disana itu menarik Kalau saya amati Itu kebetulan Tinggal lokasinya Ya sekitar 200 meter lah Dari tempat tinggal saya ya Jadi saya amati Disitu itu mereka Hampir sebagian besar Pakai mobil Yang datang kesana Tapi langsung di otak saya Itu apa Ini kebanyakan yang datang Orang stres nih Dengan kota gitu ya Jadi dalam artian Gimana ceritanya Makanan Cuman Pakai sayur lodeh Pakai tempe Sampai ngantrinya Ya tidak masuk akal gitu Di dunia marketing Yang hari ini Maka dari itu Tadi mereka pengen liburan Jadi hanya kuliner Yang unik saja Itu bisa jadi hiburan Di anak milenial sekarang Nah makanya teman-teman Ini potensi yang sangat Luar biasa Nah ini Kita harus Aware terhadap politik Bagaimanapun Kita harus membangun Negeri ini Saya berharap teman-teman sekalian Oke ada gerasi milenial Tapi jangan cuek Dengan politik Ya Seperti itu Oke Nah selanjutnya Adalah tadi Mahasiswanya Sorry Anak milenial Suka berbagi Suka sharing foto Maksudnya Jadi Anda kan suka Nge-share foto Makan di mana Anda nanti bisa amati Sebelum makan Di foto dulu Di share dulu Nah ini adalah Maksudnya adalah Suka berbagi Dan ini generasi Milenial yang Sungguh luar biasa Nah ini yang menarik Tidak harus memiliki Tidak harus memiliki Itu karena Kalau zaman saya Budewa Pak Dipta dulu Kita Kalau dosen Harus Nyicil mobil Gitu ya Kalau mahasiswa sekarang Nggak bakalan mikir itu Ah udah deh Pakai grab hood Beres Atau grab car Beres Atau goret Beres gitu kan Nah itu maksudnya Yang tidak harus memiliki Termasuk Mereka lebih senang tadi Menyewa apartemen Yang simple Karena mereka Hanya tidur Kebanyakan pindah Dari satu Tempat kerja Ke tempat kerja Yang lain Ya Nah ini Kemudian Nah ini Saya yakin Kalau Pak Dipta Dan ibu-ibu Bapak Ibu dosen Yang lain Di sebelah kiri Yang disini Pasti pernah ngalami Hujan-hujan Main di sawah Gitu ya Nah ini Kalau William tadi Yang saya cerita Di apartemen saya Nggak bakalan ketemu Sama kayak gini Ayam aja Mereka nggak ngerti Ya ayam yang Wek-wek-wek Gitu Yang bener-bener Ketika saya Bilang William Please You see My phone Gitu ya Saya tunjukkan Itu ayam Dia itu takju banget Lihat ayam Gitu Karena apa Dia nggak pernah Lihat ayam Hidup Yang mana Yang teman-teman Mungkin di Pekarangan Di tetangganya Masih punya ayam Mungkin saya Apalagi di belakang Rumah saya ini Banyak ayam Nah tapi William Yang mereka tinggal Yang mereka tinggal di Megapolitan Hari ini mereka Tidak ketemu ayam Apalagi main Seperti ini Ini adalah perubahan Yang terjadi hari ini Ya perubahan sosial Termasuk tadi Kalau yang begini Kolot ya Bajunya Gitu ya Nah kalau yang ini Yang keren Gitu Nah ini adalah Perubahan yang terjadi Hari ini Nah ini yang ada Coba Ahmati yang tadi Coba kalau Anda Katanya Family time Ketemu dengan keluarga Yang ada apa Bapaknya pakai Tablet Anaknya pakai laptop Ibunya pakai game Dan sebagainya Atau saling tuker Mereka hidup Di dunianya Masing-masing Family time Macam apa Seperti ini Ya Nah maka dari itu Coba Anda bisa amati Di kanan-kiri Teman-teman sekalian Ya Yang dulu Mungkin kita berdoa dulu Sebelum makan Seperti itu ya Nah Dulu Kalau Pak Wahyudi Main bola Dikejar-kejar Ibunya ya Disuruh pulang Di tahun 96 Tapi kalau 2016 Anak-anak itu Gimana caranya Biar keluar dari rumah Diseret sama Bapak ibunya Agar gak main Playstation terus Di dalam rumah Biar Apa namanya Berjemur Kena matahari Ya Nah ini kondisi yang ada Bagaimana disini Balik lagi Ke jaringan Wifi Ya Baterai Nah ini menarik Dan ini Real ada hari ini Ya Dan pastinya tadi Apakah Kita harus selalu Berpikir positif Ya Apakah Nanti ketika teman-teman Hari ini banyak sekali Kejahatan-kejahatan Di dunia Maya Jadi kita harus hati-hati Oh ya satu lagi Teman-teman Kalau memang ingin Bergabung menjadi PNS Hari ini sekarang Sudah ada digital forensik Oke Anda boleh Mengkritik negara Anda boleh Mengkritik pemerintah Tapi Saya berharap Teman-teman Menuliskannya Dengan santun Ya Karena apa Nanti teman-teman Akan Di-treasure Dan itu meskipun Sudah dihapus Instagramnya Atau Twitternya Atau Facebooknya Itu bisa dikembalikan lagi Dan bahkan Banyak sekali orang Yang mereka Yang gagal Karena apa Karena mereka Men-share Hujatan-hujatan Kebencian Ataupun Men-share Hocs Seperti itu Maka dari sekarang Hati-hati dalam bersosial media Ya Itu catatan yang pertama Jadi Saya berharap Teman-teman Nantinya cukup bijak Memanfaatkan Sosial media Jadi sebelum di-share Difikir terlebih dahulu Karena ini nanti Akan sangat Berbahaya Ya Jadi Siapa saja Yang bisa baca postingan saya Dan seterusnya Nah itu harus diperhatikan Ya Oke Masih kuat Untuk dilanjutkan Masih lanjut Oke ya Siap Bagi yang masih bekerja Boleh sambil makan dulu Minum Tadi Pak Dripta udah minum Silahkan Bisa dimakan Oh ya bener Di kelas saya itu Boleh makan loh Bener Di kelas saya itu Boleh makan Boleh minum Ya telat itu Boleh Ya nilainya itu Hanya ada A dan A minus Wah enak banget loh Di kelas saya itu Kalau di perkuliahan Ini Pak Dewa dan Pak Dripta Waduh ini kompor nih Katanya Enggak Jadi dalam artian Tapi saya tetap menjaga kualitas Hampir sebagian besar Mahasiswa saya itu Enggak pernah telat Saya selalu bilang bahwa Ada satu kejadian Terbesar di Jepang Kereta tercepat itu Sinkansen Ada di Jepang Dan di sana ada satu Kesalahan terbesarnya adalah Oh sorry Dua Yakni telat Tiga detik Dan Kecepatan Tiga detik Jadi di Jepang itu Kecepatan datang Kalau ada janjian Itu juga merupakan Kesalahan Jadi termasuk Apalagi kalau telat Dan bahkan itu Apa namanya Suatu eksiden yang buruk Maka dari itu Saya tetap selalu bilang On time Termasuk ketika kita ada di kelas Apapun itu Orang akan bisa lebih respect Tapi saya tetap Menanamkan sisi itu Meskipun kadang saya Masih memberikan Space yang longgar Kepada mahasiswa Tapi jangan khawatir Saya tetap Kedisiplinan Tapi dengan cara-cara Yang soft Nah ini dia Seorang Baharudin Yusuf Habibi Kalau Anda melihat N250 Yang kemarin Garot kaca Dalam sejarah Tahun 97 Kita pernah memproduksi Pesawat di PTDI Yang hari ini Tidak dilanjutkan lagi Dan akhirnya Dikirim ke Jogja Saya kemarin nonton Pertama kali Karya Anak Bangsa Nanti kalau ke Jogja Jangan lupa ke museum Nah museum ini Paling tidak disukai Sama anak-anak milenial Padahal disanalah Sejarah perjalanan itu ada Beda kalau teman-teman Keluar negeri Nah mulai dari sekarang Mulai dihitung Kalau saya Biasanya kalau saya tidur Saya tidur Biasanya dalam 12 Karena saya Musim saya jam 3 Bangun Saya biasanya tidur sama Meskipun saya bukan Milenial banget Tapi tadi Kualitas Tidak kuantitas Jadi dalam artian Pagi tadi Saya harus update Ekonomi Politik, sosial, budaya Saya harus ngerti Saya harus Baca Begitu Teman-teman sekalian Jadi Teman-teman lah Yang Kita hanya bisa memotivasi Bapak Ibu dosen Menghadirkan pembicara Hanya bisa memotivasi Semua langkahnya Tinggal kepada teman-teman Mau segera bergerak Atau tidak Kalau bahasa saya Kalau saya ngasih pelatihan Eh Instagram kamu itu Ngedatengin duit Apa enggak Kalau enggak Jangan diterus-terusin Enggak selamanya Kamu akan Minta terus Sama orang tua kamu Lima tahun yang akan datang Kamu itu sudah harus memberi Ya kan Otomatis itu Instagram Itu handphone Harus dikasih makan Ya enggak Nah maka dari itu Upayakan Instagram kamu itu Bisa ngasihin duit Makanya kamu harus jadi Entrepreneur Oke Nah maka dari itu Kebayang gini deh Anda lihat nih Instagramnya siapa Yang lagi Ini Ngetrend Ininya banyak Si Siapa sih namanya Kalau anak milenial Sekarang siapa sih Followernya Yang paling banyak Siapa Siapa Tadi ada yang jawab tuh Oke lagi nih Kalau gengir saya Prinses Sahrini Misalnya Yang sekarang jarang upload gitu ya Prinses Sahrini itu Ketika dia mau bikin konten Itu tuh dibikirin Mateng-mateng Agar Fansnya tuh Yang nge-follow itu Enggak Enggak bosan Itu cara bikinnya Itu lama banget loh Maka dari itu Dia berpikir Gimana Instagram saya Jualan peyek Itu dijual Tau nggak ya Peyek ya Peyek Kacang itu ibunya Itu jualan Satu topless 400 ribu Itu laris manis Tapi yang masarin Sahrini Kebayang nggak Nah kita harus bisa Ngedestain value Seperti itu Misalnya ada farmasi Saya belum menemuin loh Yang beauty blogger Yang mana dia Mengupas sisi dari Farmasinya Ya Bagaimana dari setiap Ingredien Structure Rumus struktur Molekulnya Nanti ketika dia Ketemu dengan Epidermis layer kita Itu seperti apa Ketika dia Menghidrasi kulit Itu Apa namanya Metodenya Seperti apa itu Belum ada Kebanyakan itu mereka Background pendidikannya Nggak farmasi Nggak kedokteran Tapi mereka Followernya Banyak banget Ini contoh Maka dari itu Sebisa mungkin Di vlog Atau yang lain Bisa ngedatangin duit Nah ini kalau Saya dari sisi Entrepreneur Oke Nah ini dia Bedanya antara Generasi ke generasi Yang Mana kita Ketahui Kalau zaman dulu Ada Write me Kamu harus bisa Membaca saya Call me Email me Kalau sekarang Ada chat me Nah jadi ini Dari generasi Ke generasi Berubah Atau Berbeda Kita lanjut lagi Nah ini dia Yang tadi Saya katakan Bahwa Kalau generasi dulu Bagaimana Komunikasi Empat mata Untuk membangun Kedekatan Kemudian Komunikasi Yang santai Informal Lebih kepada Cenderung mudah Terdistraksi Cepat beradaptasi Dengan teknologi Gitu ya Kalau yang generasi Write me Ini susah Beradaptasi Kemudian ada Yang generasi Call me Ini lebih suka Menggunakan Phone call Daripada email Atau chat Kalau sekarang Coba Kalau saya Mungkin Pak Dipta Atau Bu Dewa Atau Bapak Ibu Yang lain Pastinya disini Lebih cenderung tadi Lebih nyaman Mohon maaf Ibu Bapak Bila berkenan Saya ingin Menghubungi Apakah diperkenankan Bahkan Mahasiswa sekarang Sudah langsung nih Nelponnya pakai WA Maka dari itu Generasi chat me Ini menarik Sekali Jadi banyak Berkomunikasi Dengan aktivitas Menggunakan Media sosial Tapi kalau Balik lagi Kepada tadi ya Mahasiswa Yang mana Mereka Katakanlah Apa Dosenya yang masih Write me tadi Beliau pasti Kamu tidak Sopan Kenapa Menghubungi Saya lewat chat Malam-malam Dan sebagainya Nah tapi Balik lagi Teman-teman Ketika Anda Bisa Memposisikan Jadi Orang Yang mau Saya Bicara Ini adalah Generasi apa Gitu ya Ini kayaknya Lagi beli Makanan di pasar Ya Tidak apa Apalagi Parkir Silahkan Oke Kita lanjutkan Nah ini Nah ini Ketika Anda Sudah diminta Untuk Berbicara Di depan umum Maaf saya Nggak bisa bicara Kenapa demikian Berdasarkan hasil Survei Ternyata Urutan Ketakutan Seseorang Yang pertama Adalah Berbicara Di depan umum Ketinggian Elevator Atau Bahkan Dikejar Anjing Itu ada Di urutan Kedua belas Jadi memang Betul Berbicara Di depan umum Berbeda Tapi sekarang Ada menarik lagi Ada orang Yang di depan Layar Atau Seorang Vlogger Kayaknya mereka Asik nih Ketika mereka Youtuber Tapi ketika Mereka ada Di dunia nyata Berbeda Itu juga harus Akan kita temui Generasi-generasi Distraksi Yang mana Dunia maya Dan dunia nyata Berbeda Tidak hanya Orang Indonesia Orang Amerika pun Mereka Juga 75% Rakyat Amerika Juga takut Berbicara Di depan umum Jadi Teman-teman sekalian Yang ada di sini Katakanlah Nanti kalau Anda Sudah masa pandemi berakhir Kemampuan komunikasi Ini adalah urutan yang pertama Dan indeks prestasi kumulatif Kualitas sukses Seseorang itu Di urutan ke 17 Tapi jangan jadi ini ya Wah santai dong saya IPK-nya kurang dari 3 Itu mah urutan ke 17 Jangan juga Tapi tetap Administratif Sekarang Dilihatnya adalah Dari indeks prestasi Tapi tadi yang pertama Kemampuan soft skill Kemampuan berkomunikasi Jadi teman-teman sekalian Apa sih Dasar konsep Dari komunikasi Kita mengenal komunikasi Ada dalam bentuk nyata Yaitu verbal Non-verbal Kemudian ada Komunikasi personal Atau komunikasi publik Nah kemudian Kemudian nanti Kita akan lihat Komunikasi Di dunia maya Ya baik itu suara Sekarang kan orang Lebih seneng Pengen lagi nyetir Direkam akhirnya Ya Kemudian ada tulisan Ada gambar Ada video Ada beberapa Topik-topik Yang nantinya Bisa disajikan Dengan sangat Leluasa di sana Nah kemudian Apa itu Kegiatan public speaking Ini akan jauh-jauh Teman-teman Mau nggak mau Suka nggak suka Pasti akan ngomong Even itu ada di Youtube Sorry ada di Zoom Misalnya Anda mau maju nih Sidang presentasi Untuk tugas Di hadapan dosen Minimal itu Atau kalau nggak Proposal penelitian Pasti mau nggak mau Suka nggak suka Anda akan berbicara Di depan umum Ya ini adalah Penyampaian pesan Ya Ide Gagasan Ya Secara oral Secara lisan Ya Dalam hal ini adalah Bentuk komunikasi Dimana seorang pembicara Menghadapi pendengar Dalam jumlah yang Relatif besar Dan diharapkan Ada feedback Saya tunjukkan Ada satu video lagi Yang ini nantinya Teman-teman bisa Lihat Bentar ya Saya close dulu Oke Anda bisa lihat Anda ada Di bagian yang mana Ya nanti Selamat pagi Oke Lihat 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 Hukum Hukum 6-2 milion People In 2014 AEC Was Collectively The largest Economy In Asia Seven Largest In the world Cont Evolution Lihat 42 Di Seorang punggung B ü AEC dari 2016 So good morning everyone, my name is Deo And today I'm going to present about ASEAN What is ASEAN? You know, it's like this, this division There's so many countries in ASEAN Like several countries And you know, we have AEC You know, this AEC AEC is an Asian Economic Corporation Or it's not a version And now I'm going to explain What is AEC? AEC are known as The ASEAN Economic Community As the police in 2015 2016 2017 2015 It is the 7th largest Hmm 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 Good morning sunshine Good morning sunshine Today we are going to do a presentation About Indonesian Economy Outlook The establishment of the Asian Economic Ya, pernah lihat ya Orang presentasi kayak gini Ini saya note dulu Eee Ceritanya tentang Indonesian Economic Outlook Tapi disini Hello Kitty yang muncul Ya nggak? Karena apa? Karena dia ngaufin sama Hello Kitty Belum lagi saya pernah lihat seorang Profesor ya Yang mana beliau Cerita tentang bagaimana hari itu Profesor pembangunan Tapi di belakang sini tuh Bunga mawar Bunga melati Karena apa sih Ibu profesor ini Ternyata dia suka bunga-bungaan Nah tapi Nggak ada matchingnya Antara yang dipresentasikan Topiknya Dengan animasi yang ada Nah Ini sering sekali saya temukan Ya Maka dari itu nanti saya tunjukkan Bagaimana Sepuluh dosa besar Dalam membuat powerpoint Ya apa saja Ya tadi kan sudah dilihat tuh Mulai dari yang Copy paste gitu ya Orang sampai Ngelihatnya yang mana nih Yang mau disampaikan gitu ya Nah itu juga bagian dari Tool dalam Public speaking Saya selesaikan dulu video ini Komuniti in 2015 Is a major milestone In the regional economy Jackie Please be mature This is the establishment Of aesian economy community It is in the 2015 It's a major milestone In the regional economy In the 2019 Covering opportunity I think It's a major market Of 52 Ya Oke Tadi sudah kita simak ya Kira-kira Saya ada yang Di sebelah mana gitu ya Nah maka dari itu Ini saya sekalian Saya share Nanti bukunya saya berikan Termasuk videonya Silahkan nanti bisa Teman-teman dapatkan Ini ada buku Buku tentang Sepuluh Kesalahan fatal Ya Desain slide presentasi Ya Dan ini Cukup Ringan ya Jadi misalnya Yang pertama tadi Pernah nggak Anda ketemu Dengan slide yang seperti ini Pernah ya Jadi warnanya Kemudian Bagaimana tadi Apa Terlalu banyak teks yang ada Ya Kemudian Ini Ketika dia menampilkan Suatu data Ya Seperti ini Kurang menarik Warnanya tidak terlihat Kalau Anda bisa lihat Yang ada gambar sayur-mayur ini Ya Bagaimana teruat Dan terlalu banyak informasi Padahal PowerPoint itu adalah Kekuatan dari Poin-poin yang ingin kita Sajikan Ingin kita tampilkan Ya Dan harapannya adalah Harus simpel dan mudah Dimengerti Kemudian ketika Teman-teman sekalian Menampilkan sebuah tabel Atau grafik Satu hal yang perlu Saya sampaikan Bahwa teman-teman nanti Misalnya dalam Skripsi atau Menyelesaikan tugas akhir Diminta bikin poster Misal Ketika kita Membuat poster itu Lebih banyak Tabel Ataupun gambar Yang mana title Atau judul Orang sekali lihat Itu sudah harus bisa lihat SPOK-nya Makanya kita harus Belajar lagi SPOK yang jelas Agar apa Ketika kita lihat Suatu gambar Kita akan bisa melihat Oh ini adalah Gambar ini Keterangannya ini Jadi kita tidak perlu harus Baca detail semuanya Nah ini adalah Grafik dan tabel Tulisan yang tidak terbaca Jadi Anda harus hati-hati Dalam menyajikan Kelihatan Enggak angka-angkanya Enggak kelihatan Melihat slide-nya saja Sudah bikin gelisah Lihat slide seperti ini Nah maka dari itu Teman-teman mulai belajar Dengan MS Excel Itu bisa dioptimalkan Saya pernah ada pengalaman Saat saya Beberapa seminar waktu Yang lalu di luar negeri Kebetulan Saya Di laptop saya ini Ada banyak sekali aplikasi Ketika orang luar Ngelihat punya saya Mereka kaget Oh banyak sekali Aplikasi Di laptop Kamu pasti Kamu kaget Gak tahu ya Di Indonesia Itu aplikasi Dengan sangat murah Kita bisa dapatkan Dan bahkan Maaf Lisensinya Bukan asli Saya mohon maaf Dan akhirnya Saya katakan Mereka Mengoptimalkan PowerPoint saja PPT Atau Microsoft PowerPoint saja Itu kita bisa Melakukan banyak hal Termasuk teman-teman Mau bikin video Mau bikin poster Itu dari PowerPoint Itu bisa banget Termasuk tadi Kenyataan Teman-teman Dari MS Excel Ini kita bisa Explore banyak hal Di sana Maka dari itu Teman-teman sekalian Kita harus Bisa mengoptimalkan Tadi ya Soft skill kita Untuk menggunakan Software Ini sangat penting Nah ini Anda bisa lihat Slide penuh Dekorasi Yang tidak Diperlukan Beberapa waktu lalu Seorang Bill Gates Yang memiliki Microsoft Beliau mendapatkan Banyak kritikan Kebayang nggak Bill Gates ini ribet Deda dengan Slide-nya Seorang Steve Jobs Atau pemilik CEO Apple Sangat simpel Bahkan yang Pemilik Samsung Juga sangat simpel Sekali Bill Gates ini Mendapatkan kritik Karena terlalu rame Slide-nya Bahkan Tapi ini kembali lagi Bagaimana style Dari seseorang Nah ini Kemudian Disini ada ikan Ada mobil Beranilah memulai Ini Nggak Make sense Dalam artian adalah Clip art-nya Harus sesuai Nah Kemudian animasi Yang berlebihan Yang tadi Ini ceritanya Tentang eksersis Tapi ada bayi Yang joget-joget Ini pernah kejadian juga Seorang ahli mikrobiologi Presentasi tentang Agar Ya Apa Daya hambat Di suatu Ekstrak begitu Tapi di bawahnya Sini ada bayi Joget-joget Saya lagi mikir Apa sih korelasi Antara animasi Dengan plat agar Yang disajikan Nah maka dari itu Tadi ya Kalau oke Anda boleh suka Anggre Anda suka bunga-bungaan Tapi Ya jangan Langsung Diaplikasikan Atau animasi Yang berlebihan Di dalam Slide Nah ini Warna Nah ini Kita seringkali Bad color Ini sering terjadi Lebih parah lagi Adalah selain Kontras buruk Warnanya juga Bikin sakit mata Nah ini teman-teman Bikin virtual backgroundnya Sudah bagus Anda sudah Menguasai Untuk yang Panitia Sudah keren Ini berbeda Ketika nantinya Teman-teman Menggunakan Warna-warna Yang Katakanlah Tidak artistik Nah kemudian Yang selanjutnya adalah Gambar atau font Yang tidak tepat Ya ini Cukup penting juga Ya nanti akan Saya tunjukkan Beberapa Contoh Font-font yang cocok Seperti apa Kemudian template Standar PowerPoint Ya jadi Kalau di 2010 ini Ada Ada space Begitu ya Nah jika Anda masih Menggunakan template Ini Sarannya adalah Di upgrade dulu Ya Bawaannya agar Bisa lebih bagus lagi Kemudian Tidak ada Kesamaan unsur Desain Jadi katakanlah Warna Tadi di awal Kemudian Unsur desainnya Tidak ada Dan ini Tolong diperhatikan Kemudian Selain tadi Dikatakan Presentasi Hanya membaca Dari layar saja Padahal Ketika yang kita Sajikan dalam PowerPoint itu kan Poin-poinnya ya Katakanlah begitu Jadi teman-teman Sekalian Nantinya bisa Lebih Apa Mengeksplore lagi Dari PowerPoint Agar Sepuluh dosa besar Atau kesalahan fatal Ini bisa Kita hindari Ya Seperti itu Oke Karena waktu saya Masih setengah jam lagi ya Betul ya Ibu moderator Lagi satu jam Bapak Oh Oke Kalau begitu Saya Selesai lagi Ini biar Lengkap Sebentar Saya buka dulu Kemarin Kebetulan Saya habis Ngisi Di Ban PT Sepuluh Oke Sebentar ya Saya bukakan Slide-nya Di layar Sudah terlihat Belum 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 terlihat Oke Baik Entah Sudah ya Nah Ini Saya ingin menunjukkan Nah Seperti ini ya Jadi Presentasi ini Sangat penting Jadi ini adalah Pertukaran informasi Sudah terlihat ya Untuk Slide-nya Di layar Sudah Oke baik Sudah Bapak Nah ini adalah Informasi Yang mana Teman-teman tadi Sebelumnya Sudah ada Di video sebenarnya Bagaimana Kita seorang presenter Akan berinteraksi Dengan seorang audience Baik secara langsung Atau tidak langsung Tidak langsung Katakanlah Dengan menggunakan Platform YUM Atau Webeg Atau Google Meet Nah Ini Adalah Beberapa Kesalahan Yang sering Terjadi Yang mana Kita Di awal Harus Menetapkan Tujuan Bagaimana Kita Mempresentasikan Suatu topik Atau materi Apakah Kita ingin Menginformasikan Meyakinkan Misalnya Kalau kita Punya suatu Produk Kita ingin Mengujuk Seseorang Untuk membeli Produk Kita Apakah Kita Seorang Motivator Ingin Menginspirasi Seseorang Ataupun Bahkan Entrepreneur Atau Menghibur Ini Maaf Logat Saya Tadi Saya Gara-gara Nonton Jadi Kayak Kebawa Logat Ini Juga Tadi Saya Gara-gara Nonton Vlognya Jerome Paulin Ada Nggak Disini Yang Nonton Punyanya Jerome Paulin Ada Kalau ketawa-ketawa Ada Biasanya Ada Yang Youtuber Ada Salah satu Youtuber Dari Surabaya Nah Ini Dia Pakainya Logat Surabaya Makanya Tadi Saya Rasa-rasa Oh Ini Saya Kayaknya Agak Kebawa Agak Medok Karena Apa Itu Salah satu Anak Muda Yang Anda Bisa Lihat Tontonan Tontonan Yang Kita Lihat Itu Juga Harus Bisa Improve Untuk Kita Misalnya Teman-teman Yang Ada Disini Pengen Go Internasional Anda Bisa Memulai Dengan Mengafirmasi Diri Dengan Cara Melihat Mereka-mereka Yang Sukses Telling Story Mereka Yang Ada Di Luar Negeri Saya Sarankan Seperti Itu Termasuk Saya Anak Muda Sekarang Lagi Nontonnya Si Jerome Oke Saya Buka Si Jerome Ternyata Si Jerome Ini Memang Anak Yang Mana Kalau Guyonanya Itu Guyonan Orang Tua Guyonan Guyonan Era-era Saya Budewa Atau Pak Dip Jadi Saya Ketawa Ini Bocah Baru Semester Empat Tapi Kenapa Guyonan Atau Candaannya Candaan Jadul Makanya Tadi Saya Agak Ketawa Dan Bisa Mengikuti Cerita Tentang Si Jerome Apakah Ada Presentasi Untuk Menghibur Ataukah Misalnya Ada Bikin Blog Untuk Menghibur Jadi Kita Harus Tahu Audiens Yang Akan Kita Temui Anda Kalau Kebetulan Nanti Naik Pesawat Lion Air Dengan Anda Ketika Naik Garuda Itu Pasti Beda Coba Kalau Misalnya Anda Naik Lion Air Anda Mau Bawa Bagasi Yang Banyak Selain Sekarang Sudah Ditambahkan Cas Yang Mahal Anda Suruh Ngangkat Sendiri Tidak Ada Senyum Tapi Beda Ketika Misalnya Teman-teman Yang Ada Disini Itu Naiknya Garuda Bawa Tas Permisi Bapak Ibu Adek Boleh Saya Bantu Saya Angkat Barangnya Ke Kabin Senyumnya Itu Tidak Mahal Kalau Lion Di Mulut Di Hati Ini Contoh Bagaimana Totalitas Dalam Teman-teman Sekalian Bisa Mengamati Itu Bagaimana Itu Nanti Akan Kebawa Ketika Anda Berkomunikasi Dengan Anak-anak Ada Pediatric Communication Misalnya Ketika Anda Menyerahkan Obat Untuk Anak-anak Untuk Orang Tua Untuk Orang Dewasa Seperti Apa Jadi Ini Juga Akan Kebawa Kesana Bagaimana Konseling Komunikasi Seperti Itu Maka Dari Itu Kita Harus Tahu Siapa Audiens Kita Usianya Jenis Kelamin Tingkat Pendidikan Ini Sangat Penting Misalnya Tiba-tiba Teman-teman Ini PKPA Di Jawa Di Jawa Tengah Bahasanya Bahasa Jawa Misalnya KKN Nah KKN Ini Menarik KKN Ini Seringkali Saya Sampaikan Ke Mahasiswa Saya Terutama Mereka Yang Dari Luar Jawa Jangan Coba-coba Pakai Bahasa Jawa Kadang Pernah Ada Mahasiswa Gini Mbah Kabar Riape Mbah Padahal Ini Kakek-kakek Kalau di Jawa Itu Ada Strata Bahasa Ada Bahasa Jawa Ngoko Halus Dan Sebagainya Lebih Baik Kita Pakai Bahasa Indonesia Kalau Misalnya Ada Presentasi Bawa Translator Anda Sampaikan Ini Teman Saya Dari Bali Kebetulan Tidak Bisa Bahasa Jawa Saya Akan Membantu Mentranslate Apa Yang Disampaikan Oleh Teman Saya Yang Hari Ini Akan Mempresentasikan Terkait Bagaimana Mencuci Tangan Yang Benar Misalnya Seperti Itu Nanti Saya Akan Membantu Untuk Menterjemahkan Ini Akan Lebih Bagus Daripada Teman-teman Tadi Pengennya Ngeblend Dengan Warga Di Sana Tapi Ternyata Malah Salah Jadinya Nah Maka Dari Itu Ini Cukup Penting Untuk Kita Bisa Mengetahui Siapa Yang Kita Ajak Ngobrol Sama Ketika Anda KKN Tiba-tiba Anda Bicaranya Sudah Hightech Bapak Ibu Bagaimana Afirmasi Dari Gambar Yang Tersaji Ini Merupakan Obat Yang Akan Mengalami Kontraindikasi Pada Beberapa Kejadian Dengan Patofisiologi Seperti Ini Anda Ini Ngomongnya Sama Petani Ngomongnya Sama Pedagang Ada Cerita Tentang Patofisiologi Nah Ini Pasti Tidak Nyambung Maka Dari Itu Kita Harus Tahu Siapa Lawan Bicara Kalau Di Ini Kalau Di KKN Masih Ada KKN Masih Ya Nah Maka Dari Itu Ini Cukup Penting Nantinya Ketika Teman-teman Sekalian Bertemu Dengan Warga Ya Tidak Hanya Dalam Konteks Pemberian Obat Atau Dalam Konteks Kefarmasian Tapi Dalam Dunia Nyata Kalau Saya Biasanya Saya Mengajari Bagaimana Cara Duduk Bagaimana Cara Menyilang Kaki Ya Mungkin Next Time Nanti Mungkin Saya Sambil Liburan Ke Bali Saya Mampir Ke Tempatnya Teman-teman Sekalian Mungkin Kalau Nanti Sudah Membaik Nanti Kita Praktek Secara Langsung Anda Kan Tau Saya Hari Ini Pakai Celana Pendek Atau Celana Panjang Sepatuan Atau Enggak Tapi Kalau Anda Ketemu Langsung Anda Langsung Bisa Ngelihat Oke Biasanya Saya Sering Ngelihat Kalau Misalnya Saya Di Singapura Ngamatin Kalau Teman-teman China Kebanyakan Sukanya Tasnya Kipling Misalnya Karena Apa Kipling Ini Tahan Lama Oh Ini Tipikal Orang Yang Suka Awet Suka Barang Seperti Ini Jadi Kita Bisa Melihat Dengan Gestur Dengan Gaya Dengan Apa Yang Digunakan Sekarang Tidak Perlu Mahal Kita Cinta Produk Indonesia Misalnya Oh Ini Adalah Orang Yang Cinta Dengan Apa Namanya Dalam Negeri Suka Produk Lihat Dari Tasnya Lihat Dari Stylenya Jadi Dalam Artian Setiap Orang Punya Uniklas Masing-masing Saya Punya Satu Profesor Yang Sampai Hari Ini Beliau Pindah Ada Namanya Ada Profesor Bu Dewa Yang Mana Sukanya Itu Rambutnya Di Sanggul Yang Kita Dulu Pernah Ada Bu Nunuk Namanya Dan Itu Adalah Icon Karena Apa Beliau Iconnya Kemana Mani Kita Temuin Beliau Seperti Itu Sama Kalau Anda Ketemu Pak Jokowi Pak Jokowi Sukanya Pake Baju Warna Putih Ini Adalah Image Dari Seseorang Pak Dahlan Iskan Misalnya Beliau Punya Uang Banyak Tapi Beliau Sukanya Dari Dulu Pakainya Sepatunya Sepatuket Kalau Anak Muda Sekarang Skater Jadi Dalam Artian Pakainya Sepatu Yang Nonformal Gaya Gayanya Seperti Itu Maka Dari Itu Kalau Kita Ketemu Live Secara Langsung Akan Berbeda Dengan Seperti Saat Ini Ini Adalah Prinsip Dalam Membuat Powerpoint Nanti Saya Berikan Slide Sebenarnya Semalem Saya Isi Seminar Di Badan Akreditasi Nasional Tentang Penyajian Data Tapi Ini Tidak Ada Salahnya Saya Sedikit Share Ke Teman Sekalian Jadi Powerpoint Itu Kita Harus Mulai Dari Persiapan Mulai Dari Membuat Sampai Uji Cobanya Misalnya Kita Siapkan Dulu Nanti Data Data Tabel Gambar Yang Akan Kita Sajikan Mulai Dari Judulnya Pendahuluan Materi Hasil Penelitian Kesimpulan Sampai Ucapan Terima Kasih Kita Tentukan Layout Misalnya Contoh Misalnya Dari Internet Kita Bisa Browsing Kita Lakukan Riset Terlebih Dahulu Kemudian Hindari Untuk Menggunakan Garis bawah Lebih baik Gunakan Italic Atau Bold Ini Pasti Sudah Sangat Familiar Hindari Menggunakan Style Huruf Atau Jenis Huruf Yang Susah Untuk Dibaca Dari Jarak Jauh Silahkan Bisa Pilih Arial Times New Roman Atau Perdana Ini Kesan Huruf Oh ya Satu lagi Teman-teman Sekalian Nanti Kalau mau Wawancara Kerja Itu Pasti Akan Ketemu Dengan HRD Orang HRD Ini Biasanya Orang Psikologi Dan Ini Menarik Misalnya Hari Ini Pak Dewa Pake Baju Hitam Itu Sama HRD Itu Udah Di Translate Itu Macem-macem Mulai Daripadahal Pak Dewa Hari ini Asal Ngambil Aja Dari Lemarinya Tapi Sama Orang HRD Wah Ini Orangnya Pake Baju Merah Berarti Dia Sangat Berani Oh Orangnya Pake Baju Biru Ini Orangnya Agak Melonkolis Dan Sebagainya Makanya Kalau Anda Ketemu HRD Pelajari Dulu Gunakan Warna-warna Netral Yang Suka Mungkin Mas-mas Rambutnya Jabrik Diturunin Dulu Jabriknya Karena Orang-orang HRD Kecenderungan Tadi Bagaimana Mindsetnya Masih Laterleg Dengan Literasi Zaman Dulu Padahal Hari ini Dunia Berkembang Dengan Sangat Pesat Termasuk Juga Jenis Huruf Ini Penekanan Pada Karakter Juga Misalnya Apakah Dia Formal Apakah Nonformal Santai Friendly Kaku Nah Ini Juga Sama Jadi Nanti Teman-teman Di Dalam Nyajikan CV Pun Sama Anda Fahami Oh HRD Berarti HRD Ini Dia Bisa Jadi Generasi Z Generasi Z Sukanya Begini Berarti Saya Harus Ngeblend Sama Mereka Gimana Agar Saya Tidak Terkesan Tidak Sopan Nah Itu Maka Dari Itu Teman-teman Fahami Dulu Tadi Orang-orang Yang Akan Kita Temui Dalam Berkomunikasi Nah Ini Contoh Singkat Saja Untuk Times New Roman Seperti Ini Kemudian Nanti Teman-teman Akan Ketemu Huruf Arial Seperti Ini Kemudian Comic Science Seperti Ini Kemudian Huruf Mistral Kemudian Yang Tadi Career New Seperti Ini Kalau Ingin Kombinasi Yang Berbeda Jangan Arial Dengan Ferdana Ini Sangat Mirip Kemudian Kalau Bisa Ukurannya 35 Subjudul 30 Ukurannya Tekstnya Bisa 28 Cetak Tebal Akan Lebih Baik Kalau Kita Ingin Menekankan Sesuatu Hindari Pemakaian Huruf Seperti Ini Dengan Sepasi Yang Sangat Berdekatan Dan Huruf Besar Semua Akan Lebih Menyulitkan Dalam Membaca Dihindari Jarak Pandang Jadi Teman-teman Harus Bisa Melihat Kira-kira Kalau 3 Meter Itu Berapa Apa Namanya Poin Yang Akan Saya Sajikan Kalau 6 Meter 9 Meter Jadi Kita Harus Tahu Sebisa Mungkin Ada Datang Satu Jam Atau Paling Telat Setengah Jam Di Suatu Ruangan Agar Anda Bisa Melihat Ruangan Itu Nah Ini Kontras Warna Yang Baik Jadi Anda Harus Perhatikan Betul Warna Yang Baik Misalnya Contoh Kuning Pada Ungu Kuning Pada Biru Kuning Pada Hitam Putih Pada Coklat Merah Pada Putih Ini Adalah Kontras Warna Yang Baik Sekarang Kontras Warna Yang Buruk Dan Ini Juga Harus Kita Perhatikan Dan Ini Sebisa Mungkin Harus Dihindari Merah Pada Hitam Jadi Teman Teman Sajikan Dengan Baik Misalnya Disini Grafiknya Grafik Bar Seperti Apa Grafik Line Seperti Apa Yang Pai Seperti Apa Agar Nanti Dalam Memproyeksikan Dan Menyajikan Sangat Bagus Ini Kita Ingin Menyajikan Gambar Ternak Ini Atas Kambing Yang Bawah Domba Ingin Menunjukkan Populasinya Hindari Menampilkan Terlalu Banyak Gambar Dalam Satu Tampilan Kemudian Video Bisa Kita Insertkan Untuk Nantinya Bisa Kita Putar Begitu Animasi Tadi Sudah Kita Sampaikan Jangan Over Too Much Seperti Itu Kemudian Ini Contoh Kalau Judul Misalnya Ingin Mempresentasikan Skripsi Atau Hasil Penelitian Judulnya Identitas Kita Dari Mana Event Acaranya Apa Kita Bisa Masukkan Kesana Kemudian Pengantar Misalnya Tentang Jagung Kita Bisa Tampilkan Gambarnya Ini Contoh Introduction Seperti Itu Kemudian Kemudian Selanjutnya Ini Untuk Material And Metodenya Materi Dan Metode Kemudian Hasil Penelitian Kemudian Ini Bentuk Presentasi Ada Yang Mempresentasikan Data Analisis Dan Seterusnya Itu Sedikit Terkait Bagaimana Ketika Kita Berhubungan Dengan PowerPoint Semoga Anda Tidak Bosan Oke Sebentar Oke Silahkan Untuk Mbak Raina Asterina Ingin Bertanya Mana Ini Mbak Raina Boleh Ada Boleh Di Untuk Raina Asterina Dari Podi S1 2018 Silahkan Menghidupkan Kamera Dan Mikrofonnya Ya Oke Ada Disini Mohon maaf Saya baru Lihat Di chat Silahkan Oke Boleh Wah Ini logatnya Bali Sekali Sangat Cantik Suaranya Oke Ya Gimana Lagi Dimana Ini Posisinya Mbak Asterina Ini Asli Bali Enggak Mbak Raina Orang Jawa Tapi Makanya Ketika Lihat Dari Namanya Nah Ini Adalah Salah Satu Teknik Komunikasi Kita Tidak Harus Kuliah Di Psikologi Untuk Membaca Orang Ya Tapi Beliau Mungkin Sudah Lama Di Bali Akhirnya Beliau Ngeblend Dengan Bali Jadi Tadi Logatnya Intonasinya Bali Saya Gini Kalau Misalnya Saya WA Dengan Laboratorium Saya Atau Lab Laburan Saya Saya Sering Bilang Pak Pak Har Ini Intonasi Saya Naik Turun Ya Nggak Naik Terus Sering Kan Kita Mungkin Lagi BT Sama Temen Kita Mikin Dia Marah Sama Kita Padahal Enggak Itulah Bedanya Bahasa Yang Ada Di WA Atau Bahasa Yang Ada Di Sosial Media Maka Dari Itu Anda Perlu Bisa Menyampaikan Oh Maaf Ini Bahasa Saya Naik Turun Bukan Ngegas Kayak Tadi Akhirnya Ketemu Dengan Reina Lihat Wajahnya Tadi Awalnya Oh Ini Orang Bali Tapi Ternyata Ketika Lihat Nama Kok Ternyata Beliau Mengakui Orang Jawa Oke Langsung Aja Pertanyaannya Gimana Mbak Reina Mau Nanya Pak Kalau Misalnya Kadang Kita Sering Dapat Tugas Presentasi Biasanya Ini Di Awal Awal Waktu Kita Mau Perkenalan Buka Materi Itu Kita Kayak Gugup Gitu Pak Jadi Kayak Kita Formal Tapi Takutnya Terlalu Formal Teman-teman Malah Nangkep Tapi Kita Takut Terlalu Bercanda Jadi Materinya Juga Tidak Masuk Jadi Ada Gak Sih Mungkin Kiat-kiat Untuk Bisa Presentasi Yang Teman-teman Itu Bisa Nerima Dengan Santai Tapi Kita Formal Di Depan Dosen Oke Siap Oke Mbak Reina Pertanyaannya Ini Bagus Sekali Karena Mbak Reina Harus Fahami Betul Oh Yang Datang Siapa Nih Oh Ada Teman Saya Oh Ada Dosen Saya Oh Dosen Saya Ini Killer Apa Enggak Oh Dosen Saya Ini Masuk Kategori Yang Seperti Apa Anda Baca Dulu Saya Berdiri Atau Duduk Kalau Berdiri Ada Tekniknya Anda Bisa Pilih Misalnya Kalau Ini Meja Anda Pilih Di Ujung Jadi Nanti Anda Bisa Digitalnya Anda Nanti Di Slide Kenapa Saya Kalau Bikin Slide Saya Pasti Kasih Angka Karena Saya Dikasih Waktu 30 Menit Ada 30 Slide Berarti Satu Slide Berarti Satu Menit Maksimal Nah Itu Adalah Salah Caranya Jadi Kita Harus Siap Dengan Semuanya Kemudian Kalau Listriknya Mati Berarti Apa Saya Harus Menyiapkan Apa Namanya Tadi Kenapa Busri Mulyani Dia Pegang Cake Cut Misalnya Ini Ada Satu Lembar Ini Bisa Kita Bagi Menjadi Empat Ya Sebentar Saya Matikan Ini Biar Kelihatan Oke Jadi Karena Disini Adalah Poin Poin Jadi Kita Harus Tahu Misalnya Ini Ada A4 Nah Ini Dibagi Menjadi Empat Jadi Apa Yang Anda Sajikan Anda Punya Keyword Yang Sudah Anda Siapkan Jadi Misalnya Kalau Blank Ada Lupa Anda Akan Masih Ingat Contoh Ada Kejadian Mbak Mbak Reina Jadi Di Suatu Saat Saya Pernah Jadi Moderator Di Hotel Alana Kebetulan Beliau Adalah Seorang Profesor Di bidang Microbiologi Untuk Anak Dan Beliau Sedang Presentasi Tiba-tiba Blank Akhirnya Saya Sebagai Pemerhati Public Speaker Saya Kan Nanya Setelah Itu Mohon Maaf Prof Tadi Prof Sempat Menyampaikan Beberapa Hal Yang Dalam Jeddah Waktu Cukup Lama Kau Boleh Tahu Kenapa Ya Prof Ini Untuk Saya Prof Saya Tidak Sebut Namanya Prof Ketika Nanti Saya Sharing Ini Boleh Ya Oh Ya Tadi Itu Sebenernya Ada Mantan Saya 20 Tahun Yang Lalu Itu Duduk Di Depan Yang Membuat Saya Itu Blank Mas Kebayang Nggak Hanya Gara-gara Ngelihat Mantan Orang Itu Jadi Pembicara Nasional Tadi Maka Dari Itu Pentingnya Kenapa Kita Harus Bawa Catatan Yang Perlu Kita Persiapkan Nah Maka Dari Itu Persiapan Ini Sangat Penting Jadi Setengah Jam Sebelumnya Mbak Raina Datang Ke Lokasi Itu Siapkan Segala Persiapannya Termasuk Kalau Mikrofonnya Mati Kira-kira Di ruangan Ini Suara Saya Nyampe Apa Nggak Ya Terus Kemudian Kalau Misalnya Nggak Ada Wireless Kan Kadang Ada Nih Orang Yang Pegang Saya Balikin Matiin Dulu Cara Pegang Wireless Yang Benar Atau Cara Pegang Mikrofon Yang Benar Pernah Nggak Anda Misalnya Ini Wireless Ini Jaraknya Adalah Satu Kepalan Disini Ada Orang Yang Pake Wireless Dimepetin Sama Maaf Dengan Bibirnya Padahal Di Masa Pandemi Ini Bisa Terjadi Kontaminasi Silang Dipake After Ini Dan Seterusnya Maka Itu Harus Ada Jaraknya Ada Juga Yang Mana Mereka Kalau Kabel Biasanya Diiket Di Tangannya Kayak Ariel Peter Pan Mau Nyanyi Ini Juga Salah Gitu Iya Kan Makanya Kalau Kita Ketemulah Akan Saya Contohkan Beberapa Kalau Misalnya Nervous Anda Bisa Pegang Wall Pen Ada Pegang Seperti Ini Anda Sambil Presentasi Ini Salah Satu Cara Untuk Tadi Mentransformasi Atau Mentransform Nervous Anda Dan Kemudian Pembuka Ini Adalah Pembuka Dan Penutup Ini Cukup Penting Maka Usahakan Pembuka Ini Anda Bisa Membawa Opening Dengan Sangat Baik Maka Dari Itu Memang Kehati-hatian Awalnya Adalah Di Opening Seperti Itu Begitu Mbak Reina Jadi Persiapkan Dengan Baik-baik Wasai Materi Saya Yakin Anda Pasti Akan Tampil Itu Adalah Dosen Anda Oke Terjawab Oke Baik Terima 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 Bapak Lutfi Atas Jawaban Yang Telah Diberikan Oke Untuk Itu Kita Lanjutkan Ke Materi Atau Kita Lanjutkan Sesi Pertanyaan Selanjutnya Bapak Kita Selesaikan Materi Dulu Ya Biar Selesai Nanti Biar Nanya Jawabnya Lebih Enak Saya Masih Punya Waktu Berapa Lama Lagi Lagi 30 Menit Bapak Oke Siap Saya Selesaikan Dalam Waktu Yang Singkat Sebentar Oke Four Point Sebentar ya Ini tadi Sudah Untuk Presentasi Kemudian Pelatihan Bali Sebentar Oke Ya Ini Kita Tadi Sudah Menampilkan Beberapa Sebentar ya Saya Close Dulu Oke Ya Tadi Sampai Disini ya Oke Masih Terlihat Atau Belum Halo Belum Terlihat Bapak Belum Terlihat Oke Saya Ulang Lagi Sebentar Oke Share Screen Ya Nah Tadi kita Sampai Disini ya Jadi Masih ada 30 menit Masih ada Waktu Jadi Tujuan Public Speaking Tadi Menyampaikan Informasi Kepada Audiens Menghibur Audiens Mempengaruhi Audiens Dan ini Diharapkan Manfaatnya Tadi Mengurangi Ketidaktahuan Audiens Mengurangi Tekanan Apabila Mungkin Kita Ada Sesuatu Yang Mana Seseorang Yang Mendapatkan Treatment Holistik Dengan Kita Hadir Kita Memberikan Upaya Untuk Meringankan Beban Seseorang Kita Bisa Mengurangi Tekanan Memperbaiki Hubungan Misalnya Kita Sebagai Seorang Mediator Kemudian Memahami Sebuah Permasalahan Dan Sampai Pada Mencari Jalan Keluarnya Nah Faktor Pembentuk Speaker Ini Memang Hampir Sebagian Besar Orang Mengatakan Bakat Tapi Bagi Saya Tidak Kita Lebih Banyak Kepada Latihan Jam Terbang Dan Juga Lingkungan Orang-orang Yang Anda Temui Dan Teman-teman Yang ada Di Bali Ini Pastinya Bertemu Dengan Banyak Orang Yang Sangat Beragam Ini Sudah Merupakan Suatu Modal Utama Dan Ini Adalah Masalah Yang Sering Terjadi Ketika Seseorang Akan Mempresentasi Ada Kecemasan Atau Nervus Kemudian Teknik Public Speaking Yang Belum Dikuasai Dan Juga Minim Akan Penguasaan Materi Nah Mungkin Ada Beberapa Yang Mengalami Gejala Seperti Ini Ketika Tadi Ada Pertanyaan Dari Teman Anda Mungkin Ketika Mau Presentasi Ada Detak Jantungnya Cepat Lutut Gemetar Berkeringat Suara Bergetar Pusing Bahkan Blank Nah Ini Wajar Kalau Anda Tidak Seperti Ini Malah Justru Manusia Kalau Anda Masih Manusia Ya Mau Presentasi Keluar Seperti Ini Wajar Ya Maka Dari Itu Nervous Dan Usaha Mengalahkan Diri Sendiri Kemudian Penyebab Kecemasan Bisa Jadi Ini Adalah Pengalaman Pertama Suasana Baru Merasa Berbeda Trauma Di Masa Lalu Nah Maka Dari Itu Anda Harus Cepat Move On Nah Ini Dan Perasaan Tidak Siap Tampil Kemudian Cara Mengatasinya Bagaimana Cara Mengatasi Agar Kita Bisa Presentasi Dengan Baik Ya Kita Latihan Siapkan Dengan Baik Kita Explore Pengalaman Kita Lihat Orang-orang Yang Ahli Di Bidangnya Melakukan Kegiatan Fisik Olahraga Mulut AIU EO Dalam Satu Laksana Nafas Nanti Saya Tunjukkan Linknya Yang tadi Saya sudah Janji Untuk Belajar Public Speaking Jarak Jauh Dan Satu Hal Menganggap Demam Panggung Adalah Hal Yang Wajar Jadi Nanti Teman-teman Akan Bisa Melalui Semuanya Jadi Mulai Dari Jangan Takut Gagal Penampilan Maksimal Mengingat Semua Sukses Atau Telling Story Yang Baik Di Masa Lalu Public Speaking Ini Terdiri Dari Beberapa Hal Mulai Dari Variasi Suara Ekspresi Wajah Kontak Mata Dan Bahasa Tubuh Tujukkan Antusiasme Dan Juga Urgensi Bicara Lambat Memberikan Suatu Penekanan Akan Lebih Baik Dan Memberikan Jedah Pada Penekanan Tersebut Seperti Itu Oke Dan Wajah Jika Berbicara Pastikan Mata Anda Tertuju Kalau Anda Di sini Ke Kamera Begitu Dan Kemudian Hindari Kecenderungan Menggeleng-gelengkan Kepala Kalau Anda Live Dan Juga Biasakan Untuk Selalu Tersenyum Nah Ini Yang Tadi Saya Katakan Komunikasi Dengan Hati Anda Lihat Seorang Pramugari Di Kelas Standar Internasional Sebuah Maskapet Penerbangan Akan Berbeda Tapi Anda Jangan Kaget Misalnya Nanti Anda Terbang Ke Eropa Anda Naik KLM Berharap Pramugarinya Kayak Garuda Indonesia Jangan Harap Karena Apa Berbeda Pramugari Pramugari Di Pesawat Pesawat Eropa Ini Tidak Seramah Orang Indonesia Orang Indonesia Itu Memang Sangat Terkenal Karena Coba Teman-teman Kenapa Bali Lebih Terkenal Daripada Indonesia Karena Saya Tahu Bahwa Di Bali Orangnya Sangat Ramah Dan Bahkan Ketika Senyum Itu Begini Misalnya Tidak Bahasa Bahasi Kalau Di Jogja Dan Solo Itu Jawa Tapi Banyak Bahasa Bahasi Iya Mbak Dewa Beda Anda Bisa Lihat Misalnya Selamat Siang Misalnya Kita Menyapa Orang Itu Tidak Nyampe Tiga Detik Wajahnya Sudah Berubah Tapi Ada Beda Selamat Siang Itu Masih Jalan Masih Ada Gudatan Senyum Masih Ada Maka Dari Itu Kita Bisa Melihat Garis Senyum Dari Misalnya Ibu Ibu Yang Ada Di Basar Sukawati Saya Pernah Lihat Itu Mereka Dengan Tulus Orang Yang Ikhlas Dengan Enggak Itu Kan Kelihatan Maka Dari Itu Teman Teman Juga Diharapkan Bisa Mengaplikasikan Ini Di Dalam Dunia Kefarmasian Teman Teman Dengan Pasien Nantinya Seperti Apa Memperlakukan Mereka So Teman Teman Di Akhir Akhir Slide Ini Anda Sudah Harus Bisa Menentukan Mimpi Anda Apa Apakah Anda Orang Amerika Anak Amerika Pengen Mendarat Di Planet Mars Orang Jepang Pengen Bikin Robot Orang Korea Bikin Gadget Yang Canggih Kemudian Menguasai Perdagangan Dunia Di Indonesia Jangan Hanya Cuma Jadi PNS Maka Dari Itu Saya Berharap Teman Teman Yang Ada Contoh Pemerintah Korea Selatan Anda Kalau Nonton Film Korea Usahakan Jangan Nonton Film Aja Kuasai Bahasa Mereka Contoh Kenapa Kalau Film Korea Itu Anda Secara Tidak Langsung Lihat Mobilnya Kia Hyundai Kemudian Kitchen Set Samsung Gadget Samsung Kemudian Alat Elektronik Samsung Tanpa Mereka Sadari Orang Orang Yang Nonton Itu Mainset Itu Akan Kesana Beda Kalau Anda Nonton Film Indonesia Ada Wardah Itu Langsung Kelihatan Banget Iklannya Beda Dengan Korea Nah Padahal Cerita Di Indonesia Itu Sangat Banyak Sekali Contoh Candi Candi Yang Ada Di Indonesia Itu Dibikin Film Itu Banyak Banget Episodenya Coba Kalau Misalnya Ada Di Korea Anda Datang Misalnya Jeju Island Oh Ini Pulau Dibuatnya Film Jewel In The Place Janggem Ini Dokter Pertama Di Korea Itu Mereka Ada Story Jadi Mereka Itu Memang Sudah Blend Termasuk Kosmetiknya Kebayang Kosmetik Korea Ada Tujuh Step Dan Di Indonesia Itu Laris Manis Padahal Kita Tidak Segitunya Amat Untuk Pakai Harus Tujuh Step Tapi Coba Anda Lihat Itu In History Natural Republic Dan Sebagainya Tapi Karena Berawal Dari Drama Korea Ini Mengubah Dunia Bukan Hanya Indonesia Dunia Kebayang Maka Dari Itu Tadi Teman-teman Sekalian Mari Kita Bisa Belajar Dari Apa Yang Sudah Ada Hari Ini Untuk Nantinya Kita Bisa Berkiprah Secara Nasional Ataupun Bahkan Internasional Nah Ini Mimpi Kamu Apa Jadi Satu Hal Lejitkan Potensi Terbaik Dari Diri Teman-teman Nyalakan Passion Apa Itu Passion Misalnya Kalau Teman-teman Saya Ada Satu Mahasiswa Dia Kebetulan Suka Bajunya Itu Warna Hitam Kemudian Dia Iseng Di Instagram Dia Follow Orang-orang Timur Tengah Yang Suka Pakai Gamis Baju Kalau Orang Muslimah Itu Suka Pakai Gamis Dia Bikin Gamis Dari Kain Warna Hitam Yang Dia Pangsa Pasarnya Timur Tengah Jadi Awalnya Dia Cuma Follow Orang-orang Arab Yang Suka Itu Kemudian Dia Tahu Bahwa Di Arab Suka Pakai Gamis Warna Hitam Tapi Di Arab Itu Panas Dia Cari Bahan Yang Dari Kain Yang Mana Ketika Kena Sinar Matahari Itu Jadi Dingin Dia Jual Dengan Harga Satu Baju 3,5 Sampai 5 Juta Itu Laris Manis Kebayang Nggak Hari Ini DHL JNT Dan Sebagainya Untuk Kargo Keluar Negeri Itu Sangat Murah Sekali Teman-teman Sekalian Nah Akhirnya Dia Dia Fokus Dari Seorang Sarjana Farmasi Dia Mengembangkan Tadi Di bidang Desainnya Kan Nggak ada Salahnya Ketika Teman-teman Ada Passion Di suatu Bidang Ada Bisa Mengembangkan Itu Dan Nantinya Untuk Apoteker Atau Tenaga Kesehatan Kita Gunakan Sebagai Salah Satu Cara Untuk Kita Bisa Bermanfaat Untuk Orang Lain Seperti Itu Nah Ini Passion Jadi Passion Ini Adalah Apa Yang Paling Kita Sukai Kamu Mau Melakukan Walau Tanpa Dibayar Mudah Bagi Kamu Tapi Sulit Bagi Orang Lain Dan Kegiatan Yang Susah Untuk Memberhentikannya Dan Topik Yang Paling Kamu Semangat Misalnya Apa Kuliner Misalnya Ya kan Nah Maka Dari Itu Teman-teman Sekalian Jangan Hirokan Ledekan Orang Lain Hiduplah Sesuai Dengan Hidupkan Dengan Passion Dan Dan Mulainya Kapan Mulainya Adalah Dari Sekarang Ya Mungkin Itu Sedikit Sharing Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Pertemuan Pada Hari Ini Semoga Nanti Teman-teman Sekalian Bisa Mengaplikasikan Sedikit Dari Tool Yang Kita Sharing Pada Kesempatan Hari Ini Baiklah Waktu Saya Kembalikan Lagi Kepada Moderator Baik Terima kasih Bapak Lutfi Atas Pemaparan Yang Begitu Menari Beserta Webinar Yang Saya Hormati Demikianlah Pemaparan Materi Yang Telah Dibawakan Oleh Pemateri Kita Hari Ini Mungkin Saya Akan Rangkum Sedikit Materi Yang Telah Dipaparkan Oleh Materi Kita Hari Ini Perkembangan Teknologi Sangat Berpengaruh Dan Berperan Penting Dalam Kehidupan Namun Pemanfaatan Dan Penggunaannya Harus Dilakukan Secara Efektif Dan Sesuai Sehingga Kita Dapat Memberikan Dampak Positif Bagi Kita Perbedaan Generasi Memiliki Cara Komunikasi Yang Berbeda Sehingga Kegiatan Penyampaian Pesan Berupa Ide Atau Gagasan Secara Oral Itu Harus Diperhatikan Juga Nah Salah Satu Dasar Dari Public Speaking Yaitu Pada Saat Presentasi Harus Disesuaikan Desain Dan Topiknya Untuk Materi Yang Di Presentasikan Nah Selain Itu Juga Public Speaking Itu Dilihat Kepada Siapa Ingin Disampaikan Seperti Usia Jenis Kelamin Tingkat Pendidikan Latar Negang Sosial Dan Lainnya Sehingga Pada Saat Kita Menyampaikan Materi Public Speaking Persiapan Dan Latihan Itu Sangat Dibutuhkan Baik Sebelum Kita Memulai Sesi Tanya Jawab Saya Ingin Mengingatkan Kembali Kepada Seluruh Peserta Webinar Untuk Selalu Aktif Selama Webinar Perlangsung Termasuk Membaca Ruang Chat Zoom Karena Presensi Kehadiran Akan Akan Dibagikan Melalui Ruang Chat Zoom Serta Diwajibkan Untuk Mengisi Postes Pada Saat Akhir Acara Serta Presensi Di Akhir Acara Berikut Akan Kami Lanjutkan Dengan Sesi Tanya Jawab Dengan Ketentuan Sebagai Berikut Bagi Para Peserta Yang Ingin Bertanya Silahkan Menyebutkan Nama Spasi Prodi Peserta Tahun Angkatan Pada Room Chat Zoom Yang Kedua Untuk Peserta Yang Saya Sebutkan Namanya Agar Mengaktifkan Video Dan Suaranya Kemudian Dipersilakan Untuk Menyampaikan Pertanyaannya Kepada Pemateri Yang Ketiga Setelah Penanya Menyampaikan Pertanyaannya Dimohon Agar Kembali Menanaktifkan Video Dan Suaranya Baik Langsung Saja Kita Mulai Diskusi Hari Ini Kurang Lebih Selama 30 Menit Kedepan Saya Persilakan Kepada Peserta Webinar Untuk Bertanya Dari Penanya Pertama Untuk Ari Chandra Dari Serjana Farmasi 2018 Silahkan Mengaktifkan Video Dan Suaranya Baik Terima Kasih Atas Waktunya Saya Chandra Fodi S1 Farmasi 2018 Mau Bertanya Oke Lagi Dimana Ini Mbak Chandra Kalau Boleh Tahu Kayaknya Di Guardian Lagi Kerja Pak Oh Di Guardian Bukan Iya Di Guardian Wah Oke Langsung Setaukan Saya Dimana Lagi Ada promo Apa Hari Ini Banyak Banget Pak Banyak Banget Ya Kalau Maskernya Apa Yang paling Banyak Disukai Merknya Sensi Atau Yang Lain Sensi Sensi Sama Yumas Kalau Yumas Soalnya Lebih Murah Pak Oh Speaking Loh Udah Praktek Saya Bahkan Kalah Oke Mau Nanya Apa Nih Saya Jadi Takut Mau Ditanyain Gimana Gimana Enggak Pak Oke Tanyaan Saya Ketika Kita Sudah Mempersiapkan Materi Dengan Baik Pada Saat Presentasi Dan Di Pertengahan Presentasi Kita Blank Tadi Bapak Sempat Sudah Jawab Sedikit Nah Bagaimana Langkah Yang Harus Kita Lakukan Untuk Mengatasi Hal Tersebut Bagaimana Cara Mengatasi Situasi Agar Bisa Kembali Kesemula Dan Mengapa Hal Tersebut Bisa Terjadi Nah Kalau Di Kampus Kita Setiap Kita Presentasi Itu Kita Membuat Powerpoint Yang Powerpoint Singkat Padat Dan Jelas Serta Banyak Gambar Nah Untuk Solusi Bapak Tadi Kan Disuruh Membawa Catatan Kecil Nah Untuk Yang Sudah Kita Praktekkan Kalau Membawa Catatan Kecil Itu Masih Tidak Diperbolehkan Karena Harus Menguasai Presentasi Nah Apakah Ada Hal Lain Yang Bisa Dilakukan Baik Terima Kasih Langsung Saya Jawab Saja Terima Kasih Saya Suatu Kehormatan Teman-teman Sangat Multitasking Betul Mereka Kerja Sambil Bisa Ngikutin Acara Ini Keren Banget Nah Maka Dari Itu Tadi Ini Saya Hanya Sharing Saja Mungkin Saya Hanya Lebih Awal Untuk Tahu Hal Tersebut Nah Perlu Saya Sampaikan Bahwa Misalnya Sebagai Contoh Misalnya Teman Kita Tadi Yang Saat Ini Bekerja Di Guardian Misalnya Ada Seorang Ibu-ibu Datang Ini Kita Langsung Aplikatif Aja Misalnya Dia Pengen Nanya Mbak Saya Ada Resep Ini Kebetulan Saya Tebus Saat Saya Belum Hamil Nah Ini Saya Masih Ada Obat Ini Kira-kira Saya Hamil Di Semester Awal Aman Atau Tiba-tiba Ada Pertanyaan Seperti Itu Misalnya Anda Asal Jawab Oh Kayaknya Nah Kalau Anda Farmasis Seorang Yang Mana Mengetahui Obat Tidak Ada Istilah Kayaknya Yang Ada Apa Misalnya Kalau Saya Jadi Teman Yang Praktek Ibu Bila Berkenan Ibu Cukup Nyaman Di Sini Atau Mungkin Kita Berpindah Ketempat Yang Lain Kalau Ibu Cukup Nyaman Bolehkah Saya Meminta Waktu 5-10 Menit Untuk Saya Bukakan Ibu Literatur Agar Nantinya Informasi Yang Saya Sampaikan Bisa Lebih Tepat Dan Sesuai Dengan Update Informasi Ataupun Jurnal Terbaru Misalnya Oke Kita Sampaikan Itu Kira-kira Anda Akan Kelihatan Bodoh Apa Enggak Saya Rasa Enggak Nah Apalagi Kalau Kita Sampai Buka Nih Mims Misalnya Ibu Ibu Adalah Untuk Informasi Obat Terbaru Ada Di Mims Edisi Ini Disini Dinyatakan Bahwa Obat Yang Ibu Gunakan Ini Aman Untuk 3 Semester Awal Kira-kira Anda Yakin Enggak Ketika Ada Orang Menunjukkan Literatur Di Hadapan Anda Pasti Pasien Akan Sangat Yakin Sama Kalau Ini Di Dunia Presentasi Ketika Tiba-tiba Blank Yang Kita Lakukan Adalah Bapak Ibu Mohon Maaf Saya Mohon Waktu Sejenak Saya Ingin Melihat Kembali Inti Dari Topik Slate Yang Saya Tampilkan Agar Tidak Salah Dalam Saya Menyajikan Atau Menyampaikan Akan Lebih Baik Seorang Dosen Yang Kita Hadapi Itu Akan Lebih Senang Seperti Itu Daripada Kita Muter-muter Atau Kalau Enggak Terima Kasih Bapak Atas Masukannya Akan Menjadi Note Untuk Saya Ketika Nanti Revisi Akan Saya Sampaikan Itu Akan Lebih Bagus Tapi Ketika Anda Defense Anda Muter Kayaknya Apalagi Kalau Sudah Bahasa Bukan Evident Based Kayaknya Ini Anda Bisa Diberikan Nilai Yang Kurang Baik Begitu Jadi Maka Dari Itu Selain Tadi Kita Perlu Adanya Persiapan Yang Optimal Yang Memang Keyword Ada Di Sana Kita Memang Harus Prepare Maka Dari Itu Tadi Misalnya Kalau memang Tidak Boleh Membuka Catatan Aturannya Seperti Itu Dan Ternyata Ketika Kita Blank Sampaikan Saja Mohon Ijin Bapak Saya Ingin Melihat Kita Jujur Saja Atau Misalnya Kalau Tadi Sama Misalnya Kita Mencari Jawabannya Kelamaan Ibu Bila Berkenan Saya Minta Ini Ada Kartu Nama Saya Boleh Kalau Diperkenankan Saya Menginformasikan Obat Yang Tadi Ibu Tanyakan Enak Jadi Ada Lifetime Ada Waktu Yang Kita Apa Namanya Deadline Yang Kita Berikan Kepada Orang Yang Bertanya Tersebut Itu Mungkin Kalau Aplikasinya Di Dunia Nyata Bagaimana Ketika Kita Blank Akan Suatu Informasi Obat Misalnya Di Suatu Pelayanan Rumah Sakit Begitu Bagaimana Untuk Yang Tanya Apakah Terjawab Kira-kira Mohon Bagaimana Bisa Diaktifkan Mikrofonnya Sudah Sudah Terjawab Terjawab Semangat Mbak Ari Pokoknya Ada di Garda Terdepan Untuk Melayani Masyarakat Sukses Selalu Terima kasih Pak Oke Sama-sama Ini Keren-keren Sudah Banyak Yang Bekerja Dan Ini Sudah Merupakan Value Tersendiri Loh Dita Tinggal Bagaimana Dikembangkan Jadi Kampus Yang Memang Kita Tidak Perlu Harus Kayak UGM Menciptakan Ilmuwan-ilmuwan Yang hebat Menurut Mereka Gitu Enggak Tapi Kita Coba Misalnya Tadi Kayak Mbak Ari Ini Kan Dia Tau Lokasi Bagaimana Lighting Dari Guardian Lighting Dari Kimia Farma Itu Teman-teman Bikin Nanti Jaringan Apotek Atau Drugstore Yang mana Lightingnya Itu Dibikin Yang Bagus Coba Anda Pasti Senang Ketika Datang Ke Indomaret Sama Datang Di Indomaret Misalnya Kayak Gitu Jadi Kita Bikin Seragam Dan Anda Tidak Perlu Harus Franchise Bayar Mahal Yang BEP Lama Sekali Tapi Dengan Tadi Teman-teman Sudah pada Praktek Itu Dibikin Suatu Konsep Dihitung Kira-kira Membutuhkan Uang Berapa Ketika Bikin Guardian Tapi Bukan Guardian Ketika Kita Lihat Vitamin Ada Di Tatapan Mata Black Mors Misalnya Itu Pasti Diletakkan Disini Indomie Disini Mi Sedap Di Wings Food Di Bawah Kalau Anda Lihat Jalan-jalan Ke Carefour Tinggal Nantinya Di Elaborate Akan Keren Pokoknya Ini Saya Salud Ada Di Apotik Rumah Sakit Klinik Keren Keren Teman-teman Sekalian Seperti Itu Oke Silahkan Moderator Baik Dari Niwayan Nies Kajayanti Dari S1 2020 Silahkan Mengaktifkan Video Dan Mikrofonnya Terima kasih Baik Kak Terima kasih Kak Selamat Siang Pak Saya Zin Pertanya Oke Selamat Siang Ada dimana Di Bali Di sebelah Mana Di Lombok Pak Di Lombok Wow Di Lombok Wow Menarik Sekali Berapa jam Berarti Ini ya Masih WFH Kuliahnya Iya Oke Oke Baik Silahkan Pak Izin bertanya Pak Bagaimana Cara kami Mengatasi Agar Berani Melakukan Public Speaking Yang Sebelumnya Belum Pernah Kami Lakukan Dan bagaimana Cara Mengatasi Rasa Malu Di depan Umum Saat Berbicara Terima kasih Begitu Iya Oke Sama-sama Nah Gini Rasa Malu Sekarang Gini Emangnya Ini bahasa Yang agak Ini sebenarnya Emangnya Orang lain Kalau kita Malu Dia bakal Bayarin Pulsa Kita Emangnya Nanti Dia yang Bakal Beliin Baju Kita Emangnya Dia nanti Yang Akan Menanggung Apa Namanya Makan Kita Enggak Jadi Kita harus Tantil Di depan Umum Kita harus Berani Membunuh Rasa Malu Kita Karena Apa Karena Kita Menyampaikan Hal Yang Baik Maka Kita Harus Tanamkan Itu Dalam Diri Kita Oke Sekaligus Mbak Ini Saya share Saja Yang Tadi Saya Janjikan Untuk Anda Bisa Mengasah Tadi Kamu Pasti Bisa Kelihatan Di Layar Sudah Kelihatan Bapak Oke Kelihatan Oke Saya Contohkan Semua Gimana Ini Kabar Kamu Hari Ini Semoga Tetap Semangat Menjalani Hidup Ini Mungkin Hati Kamu Suaranya Terdengar Sedih Galau Atau Frustasi Karena Sesuatu Hal Coba Tenangkan Dulu Jangan Meluluk Kamu Melihat Hidup Orang Lain Terlalu Jauh Bro Terlalu Ekspektasinya Tuh Tinggi Banget Kamu Melihat Si A Wah Gila Sudah Sukses Kamu Lihat Si B Terdengar Suaranya Moderator Sudah Pak Sudah Terdengar Jelas Saya Lanjutkan Bahagia Banget Dan Kemudian Kamu Akan Melihat Diri Kamu Tanpa Tidak Memiliki Apapun Atau Belum Mencapai Apapun Jangan Kamu Bandingin Hidup Kamu Dengan Hidup Orang Lain Karena Itu Tidak Akan Pernah Memberikan Manfaat Yang Positif Yang Ada Malah Membuat Kamu Jalan Di Tempat Terkurung Dalam Sebuah Sangkar Yang Tulisannya Mustahil Tidak Akan Bisa Gagal Gitu Kamu Harus Mendobrak Itu Semua Karena Setiap Orang Dilahirkan Memiliki Kelebihan Dan Bakatnya Masing Masing Mungkin Kamu Gak Bakat Seperti Si A Atau Si B Tapi Kamu Pasti Punya Kelebihan Di Bidang Lain Nah Kamu Harus Fokus Aja Melatih Dan Mengasah Bakat Bakat Kamu Karena Suatu Hari Nanti Akan Ada Orang Yang Membutuhkannya Jadi Jangan Berkecil Hati Jangan Melihat Hidup Orang Lain Selalu Serba Enak Karena Bisa Jadi Mereka Pun Iri Juga Gitu Kan Sama Orang Lain Atau Bisa Jadi Mereka Melihat Kamu Malah Enak Jadi Selalu Berpikir Positif Dan Fokus Pada Bakat Dan Talenta Yang Tuhan Kasih Untuk Kamu Tetap Semangat Dan Jangan Lupa Bahagia Hari Ini Dadah Oke Ini Berapa Topik-topik Menarik Di bawahnya Bagaimana Kamu Tidak Pede Bicara Di depan Umum Cara Mudah Lancar Berbahasa Berbicara Tanpa Kursus Mengatasi Grogi Dan Malu Nanti Bisa Buka Disini Lengkap Dan Ini Free Jadi Teman-teman Bagaimana Percaya Diri Berbicara Di depan Kamera Dan Seterusnya Nanti Yang Lain Karena Waktunya Memang Terbatas Tapi Yang Jelas Tadi Saya Sampaikan Bahwa Tadi Jangan Pernah Malu Karena Apa Kita Harus Bisa Tampil Transfer Of Knowledge Kita Sudah Belajar Berbagai Macem Materi Topik Tapi Kita Harus Sampaikan Banyak Sekali Orang-orang Yang Mereka Pandai Secara Kumulatif IPK Di Kertas Tapi Sayangnya Transfer Of Knowledge Mereka Mengalami Kesulitan Ada Mungkin Dulu Saya Punya Dosen Yang Dia Pinter Banget Profesor Kan Slide Kurang Bagus Cara Berinteraksi Dengan Orang Kurang Bagus Maka Dari Itu Pasti Seti Orang Punya Kekurangan Dan Kelebihan Maka Dari Itu Saya Berharap Teman-teman Tadi Jangan Gunakan Gadget Yang Kita Miliki Ini Hanya Untuk Main-main Saja Tapi Untuk Improvement Diri Kita Cari Materi Yang Itu Bisa Meningkatkan Kemampuan Public Speaking Kita Soft Skill Kita Dan Juga Interes Kita Misalnya Kita Passion Pada Beberapa Hal Yang Itu Bisa Menjadikan Kita Semakin Percaya Diri Seperti Itu Untuk Jawabannya Nanti Bisa Dilihat Di Tadi Hai Irina Itu Lengkap Banget Di Sana Saya Rekomendasi Untuk Nanti Teman-teman Yang Ingin Belajar Public Speaking Secara Lebih Detail Bisa Buka Tadi Kan Udah Kelihatan Untuk Slidenya Udah Bagus Dalam Men-support Atau Menyemangati Seperti Itu Oke Baik Terima kasih Bapak Atas Video Yang Sudah Sangat Menginspirasi Sekali Untuk Kita Yang Malu Untuk Mengomong Untuk Adik-adik Atau Rekan-rekan Sekalian Kita Lanjutkan Untuk Pertanyaan Selanjutnya Dari Igusti Ngurah Putu Prema Cariana Putra Dari Prodi D3 2019 Silahkan Untuk Mengaktifkan Video Dan Suaranya Terima kasih Baik Terima kasih Tersuatunya Untuk Panitia Narasumber Selamat pagi Semua Oke Pagi ini Dengan Siapa Dengan Prema Betul ya Namanya Oke Oke Dimana Ini Lokasinya Mas Prema Atau Beli Prema Di Apotek Di Apotek Darmastasi Dianyar Wah Ini Apotek Sendiri Atau Apotek Keluarga Enggak Orang lain Saya Kerja Di sini Oke Berarti Nanti Semangat Setelah Lulus Dari Sini Nantinya Teman Prema Akan Bikin Apotek Yang Lebih Keren Lagi Kita Harus Afirmasi Yang Keren Ya Tunggara Iya Siap Pak Jika Kita Berbicara Di Depan Umum Apakah Kita Harus Menguasai Teknik Public Speaking Atau Gimana Sarannya Dari Bapak Mungkin Itu Pertanyaan Dari Saya Terima 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 Baik Terima 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 Langsung Jawab Ya Moderator Jadi Menarik Sekali Sebenernya Mas Prema Ketika Ada Di Apotek Ini Sudah Mengaplikasikan Sebenernya Ketika Datang Pasien Pastikan Disapa Salam Hangat Ada Yang Bisa Dibantu Pak Obat Apa Yang Dibutuhkan Begini Cara Pak Secara Tidak Langsung Kita Sudah Praktek Public Speaking Mas Prema Jadi Dalam Artian Memang Betul Bahwa Ketika Kita Bicara Dengan Lawan Bicara Kita Mungkin Anak Tadi Dalam Bahasa Online Itu Sama Ketika Mau Ketemu Dengan Dosen Selamat Siang Ibu Mohon Maaf Mengganggu Jadi Kadang Ada Orang Selamat Pagi Bapak Apakah Ada Di Ruangan Kan Gak Ada SPOK Dia Mau Ngapain Cuma Nanya Di Ruangan Gak Akan Dijawab Berarti Kita Yang Harus Evaluasi Diri Selamat Siang Pak Dibta Mohon Ijin Menghubungi Lewat Bekerja Bapak Mohon Ijin Sekiranya Bapak Ada Di Ruangan Saya Ingin Mengumpulkan Tugas Saya Dan Apabila Tidak Apakah Bapak Berkenan Apabila Dititipkan Kepada Staff Atau Staff Atau Karyawan Yang Ada Di Kantor Bapak Terima Kasih Atas Waktunya Mohon Maaf Mengganggu Selamat Siang Keren Kan Jadi Kita Langsung SPOK Itu Jelas Iya Kan Nah Itu Ketika Kita Lewat WA Misalnya Ketika Kita Ketemu Secara Langsung Misalnya Kita Ruangannya Tertutup Kita Pasti Ketok Pintu Dulu Kan Ketok Pintu Mohon Ijin Pak Dipta Saya Mau Ketemu Dengan Bapak Bisa Kalau Misalnya Kita Tidak Bikin Janjian Terlebih Dahulu Kalau Ada Sekretaris Kita Bikin Poin Men Dulu Tapi Misalnya Belum Kita Masuk Ruangan Kita Ijin Mohon Ijin Pak Boleh Duduk Kalau Memang Bapaknya Lupa Mempersilahkan Berarti Kita Mohon Ijin Mohon Ijin Pak Untuk Duduk Misalnya Tapi Kita Datang Kesana Oke Saya Akan Ketemu Dosen Berarti Saya Akan Pakai Baju Dengan Kerah Saya Akan Lihat Dulu Bahu Badan Mas Prem Ada Satu Yang Menarik Jadi Pernah Suatu Saat Itu Di Suatu Jembatan Dari Kejauhan Ada Wanita Cantik Banget Wah Ini Nilainya Berapa Sekumulan Pemuda Ini Sepuluh Oh Ya Saya Sembilan Ini Cantik Banget Dari Kejauhan Eh Ketika Dia Sudah Lewat Di Depannya Masih Sepuluh Nilainya Enggak Nilainya Lima Cuman Gara Gara Apa Bau Badan Ini Menarik Kadang Serikali Kita Sudah Terbiasa Dengan Familiar Dengan Bau Badan Kita Padahal Orang Lain Belum Tentu Kuat Tapi Kalau Mas Prema Kenal Dengan Sahabatnya Ini Pasti Mereka Sudah Intolerir Nah Maka Dari Itu Sesekali Jalan Sama Orang Nanti Di Sore Hari Bilang Eh Kamu Jujur Aja Selama Ini Kalau Selama Jalan Sama Saya Dari Pagi Sampai Kamu Jujur Sampai Hal Yang Kamu Suka Dengan Saya 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 Bakalan Marah Nah Ini Lebih Otentik Mas Lebih Objektif Ketimbang Ketika Sahabat Kita Kalau Sahabat Kita Sudah Terbiasa Dengan Bau Kita Ini Contoh Kecil Kita Tidak Harus Pakai Parfum Yang Mahal Enggak Cukup Deodoran Anti Pestiran Itu Akan Mendukung Performan Kita Penampilan Kita Apalagi Mas Prema Ketemu Pelanggan Sudah Ada Pelanggan Yang Datang Disamperin Pelanggannya Atau Mungkin Atasannya Ya Thank you Mas Prema Ya Siap Baik Terima kasih Kita lanjutkan Untuk Penanyaan selanjutnya Dari IKD Dwija Kusuma Dari Prodi D3 2020 Silahkan Mengaktifkan Video dan Suaranya Terima kasih Selamat siang Pak Lepi Dan Moderator Selamat siang Oke Dari Tempat yang Om Lutfi Sebutkan tadi Saya pas dari Sukawati Wow Nice Oke Silahkan Saya mau tanya Ada gak sih Pak Lutfi Trik-trik untuk Menyanggah Ketika kita Berpublic speaking Itu kan Kadang-kadang juga Gak mulus-mulus banget Pas kita Presentasi Dan lain-lain Nah ketika Ada yang Betul-betul Keras Misalnya Oh itu gak bener Ini Ini salah Betul-betul Gak sesuai Loh Ini Nah Ada gak sih Trik-triknya Kita itu Buat Ngademin mereka Loh Kita kan juga Penting juga kan Public speaking Betul-betul Gak usah jauh-jauh Kemarin itu Misalnya di Di kontak di klinik Kan Biasalah Jaman sekarang Apa yang habis Apa yang salah Dosis Dan lain-lain Nah ketika Kita salah itu Apa sih yang mesti kita lakukan Apa kita ujuk-ujuk Mabuk Maaf Apa gitu Apa gimana Terima kasih Oke Terima kasih Pak Kade Wah ini sudah Expertise ini Sudah ketemu banyak orang Oke Memang cara Ngedemin seseorang ini Menarik Pak Kade Jadi dalam artian Kalau istilah di Jawa itu Dipangku Dipangku itu Misalnya Ketika anak kecil Itu duduk Ya Kan dipangku Orang tuanya Nah ini istilahnya Jadi ketika ada seseorang Dengan nada Do-nya Itu terlalu tinggi tadi Berarti kita datangnya Dengan do yang rendah Dalam artian Pastinya Pak Kade sudah sering bertemu Oh baik Ibu Mohon maaf Sudah yang disampaikan Misalnya kalau kita sebagai owner-nya Kita langsung menyampaikan Permohonan maaf Ibu saya sebagai owner-nya Mengucapkan permohonan maaf yang Luar biasa Mohon maaf yang Sangat atas kesalahannya Apabila Diperkenankan Saya akan mengganti Produk atas kesalahan tersebut Misalnya kalau kita Bicaranya tentang produk Tapi ketika kita Di dalam suatu perdebatan Kita terima dulu Kita dengarkan dulu Seringkali kan kita Punya dua telinga Tapi kita tidak mau Mendengarkan Atau memberi kesempatan Orang lain dulu Maunya kita yang ngomong Terus di awal Maka dari itu Kita dengarkan Baik Bapak Sudah selesai Ijinkan saya yang Gantian untuk menyampaikan Atau menjawab Pertanyaan dari Bapak Misalnya Sebelumnya kita sampaikan dulu Oh terima kasih Bapak Telah sharing pengalaman Ini adalah Suatu kehormatan Saya bisa menerima Ilmu yang baru Dari Bapak Kalau memang kita Tidak mau menjawabnya Kita jujur saja Saya akan jadi Not catatan untuk saya Agar nantinya saya Kedepan bisa lebih baik lagi Tapi kalau memang Kita ingin Mempertahankan Jawaban kita Tapi tanpa Orang tersebut Apa? Katakanlah Belionya Tersinggung Begitu ya Pak ya Nah itu juga kita sampaikan Baik Bapak Ini sedikit sharing Dari saya Ini berdasarkan Literatur Jurnal Yang terbit di UK Pada tahun 2020 Ini yang terbaru Menyatakan Bahwa Nah itu akan Lebih enak Pak Jadi ketika kita Bicaranya adalah Ilmiah Orang Siapapun Pak Kadek Berbicara dengan Profesor pun Ketika kita Yang kita sodorkan adalah Tadi Critical Appriser Dalam hal ini adalah Tingkatan tertinggi Jawaban adalah Di jurnal dengan metode Yang paling bagus Dan juga Jurnal bereputasi Pasti beliau akan menerima Misalnya orangnya ngotot nih Pengobatannya itu Pakai ini gitu Tapi kita menunjukkan Mohon maaf Ini adalah Jurnal terbaru Kalau boleh sharing Di sini menyatakan Ini penggunanya Tidak Dua kali sehari Tapi cukup Satu kali sehari Misalnya seperti itu Tapi kita harus Base Evident base Pak Kadek Kalau itu Memang ada kaitannya Dengan tadi Ilminya tidaknya Suatu jawaban Bukan Begini jawabnya Oh menurut profesor saya Saat saya kuliah dulu Kan kuliahnya Sepuluh tahun yang lalu Update ilmunya Udah jadul Udah ketinggalan Pasti kita akan mudah Dipatahkan Tapi ketika tadi kita Evident base medicine Kita berdasarkan Bukti ilminya Pasti akan diterima Kalau dia memang Orang yang open mind Terhadap Dunia akademik Seperti itu Pak Kadek Semoga bisa menjawab Sedikit dari Jawaban saya Yang mungkin Jam terbangnya Kurang banyak Oke Sama-sama Baik Terima kasih Pertanyaannya Untuk Bapak Kadek Sangat Mewakili ya Untuk Mahasiswa saat Presentasi Bagi teman-teman Yang bertanya Untuk pertanyaan selanjutnya Dari Tiapan S1 2017 Silahkan Mengaktifkan Video dan Suaranya Terima kasih Baik Selamat siang Pak Jadi disini saya Tia Pran Saya dari Prodi S1 2022 Disini saya ingin bertanya Pada Terkait dengan Presentasi Posisinya dimana Mbak Tia Kalau boleh tahu Ya Halo Pak Maaf Mbak Tia Posisinya dimana Sekarang Di kamar Di kamar Oh di kamar Ada di Bali Atau di Lombok Atau di luar Bali Di Bali Pak Di Bali Oh di Bali Oke Silahkan Suka ini ya Army-army gitu ya Yang suka Suka banget Pak Army yang Oh suka banget ya Oke 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 Silahkan Silahkan Baik Jadi disini saya ingin bertanya Terkait dengan Presentasi Jelas suara saya Pak Jelas Silahkan Oke Jadi Pada saat presentasi itu Ketika kita itu Bingung Menyatukan Persepsi Menyamakan persepsi Antara Pemberi 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 materi Dengan yang menerima Bagaimana Bagaimana cara kita mengambil sikap Pak Bagaimana cara kita mengambil sikap Pak Bagaimana cara kita mengambil sikap Adalah ilmu konfirmasi Jadi Oke Ilmu konfirmasi ini Adalah salah satu cara Ingin meng-cross-check Apabila Apa yang kita sampaikan Sudah bisa diterima atau tidak Seringkali orang Ketika ada suatu pertanyaan Di suatu forum Dia asal aja jawabnya Dia lupa Mendapatkan feedback kembali Setelah bertanya Misal Bagaimana Ibu Apakah sudah puas Dengan jawaban yang saya berikan Atau mungkin ada saran Atau masukan Yang ingin diberikan kepada saya Jadi dalam hal ini adalah Ketika Seseorang Interes Dan memberikan feedback Bahwa dia jelas Berarti apa yang kita sampaikan Sudah cukup jelas Jadi Keywordnya adalah Konfirmasi Jadi Tadi disampaikan Misalnya Mbak Tia nih ya Tadi kenapa saya di awal Langsung nangkap Mbak Tia suka yang army Ini jarang loh Cewek suka army Tapi menariknya lagi Tadi Misalnya Mbak Tia Ternyata Di dalam style Gaya militer Atau army Beliau ingin Mencoba Agar orang lain Paham betul Dengan apa yang disampaikan Berarti ilmu Konfirmasi Cukup penting Jadi Kita Mengkonfirmasi Mengklarifikasi Ini adalah Dua Keyword Untuk memastikan Seseorang Menangkap Apa yang kita sampaikan Ada juga Orang yang mana Ketika kita menyampaikan A ternyata sampai Kepada orang lain Itu bisa jadi C atau D Nah maka dari itu Kita perlu harus Hati-hati Ya Tapi di era Millennial seperti ini Kesalahan dalam Menyampaikan Sepertinya Bisa kita lihat Yang sering terjadi Apa Orang malas membaca Coba kalau teman-teman itu Mungkin ada followernya Lambeturah ya Di Lambeturah itu Kalau sudah Tulisannya itu panjang banget Langsung pasti nanti Komentarnya apa Eh malas bacanya Saya nunggu aja Maksudnya apa Saya nunggu aja Kesimpulannya Nah ini yang salah Seringkali orang Malas untuk membaca Tapi lebih seneng Teh langsung pada Kesimpulannya Padahal proses ini Sangat penting Maka dari itu Ilmu konfirmasi Ilmu klarifikasi Ini menjadi Keyword untuk menanyakan Apakah itu Sudah bisa menerima Atau menangkap Atau belum Seperti itu Mbak Tia Ilmunya Sedikit yang bisa Saya sharing Untuk keyword Jawabannya Apakah sudah Cukup jelas Jelas Pak Terima kasih Pak Atas Jawabannya Oke Sama-sama Mbak Tia Terima kasih Kita lanjutkan Untuk ke penanyaan selanjutnya Dari Krishna Anggara D3 Tahun 2018 Silahkan mengaktifkan Video dan mikrofonnya Terima kasih Selamat pagi Bapak Saya mau izin bertanya Mungkin suara saya Terdengar Terdengar Ini posisinya dimana Di Bali Pak Di rumah Oh Dekat pantai atau enggak nih Balinya yang deket pantai Dekat pantai Pak Oh ke utara enggak Dekat pantai-pantai Oke Wah ini kayaknya Lebih senang Kalau nonton Netflix Atau Youtube Dalam kondisi gelap Kayaknya Iya enggak Yes Oke Baik Ya silahkan Dilanjutkan Pak saya mau izin Pertanya Apakah kecemasan Berbicara di depan Umum itu Biasanya dikaitkan Dengan Kecemasan Berbicara Gangguan Kecemasan Sosial Oke Wah ini udah Pertanyaannya Psikologi nih Oke oke Lanjut Oke Lagi satu Pak Berapa sih Persentase Kalau kita mau Persentasi Kontennya yang Lebih penting Atau cara Pendeliverian kita Yang lebih penting Ya oke Saya harus milih ya itu ya Oke sama-sama Yang pertama ini Pertanyaannya agak susah ya Kecemasan tadi ya Jadi dalam artian Betul Nervous Atau cemas Itu wajar Kalau enggak Nervous malah bukan manusia Maka dari itu Bagaimana cara kita Memanage Kecemasan tersebut Kalau dikaitkan Dengan kecemasan sosial Atau kecemasan individu Itu relatif ya Tapi yang penting adalah Bagaimana cara kita Memanage Kecemasan tersebut Wajar Ketika kita deg-degan Ketika kita khawatir Orang lain Tidak bisa menangkap Dengan baik Apa yang kita sampaikan Tapi yang jelas adalah Tadi Kita harus Positive thinking Hilangkan Kita bernegatif Ah jangan-jangan Nanti orang Nggak bisa nangkap nih Apa yang saya sampaikan Gitu ya Itu tolong dihilangkan Karena apa Hidup apapun Dalam konteks apapun Agama apapun Ketika kita Positive thinking Itu akan enak Iya kan Tapi kalau dikit-dikit Kita nervous Negative thinking Takut Di dalam sistem imun saja Ya itu akan Ngedrop Gitu ya Dalam artian Akan menurunkan Sistem imun Sangat Jauh sekali Ya Saya ada Riset yang di Aromaterapi itu ya Bagaimana Mengukur tingkat Kecemasan Seseorang yang akan Diberikan terapetik Aromaterapi Orang-orang yang Gelisah Orang-orang yang Mengatakan Kata-kata negatif Itu ternyata Ketika diukur Untuk Sistem Bagaimana Tingkat Untuk Mengembalikan Sistem imunnya Yang diukur Dengan suatu Alat Itu jauh sekali Maka dari itu Sering kali Makanya kalau di Bali Kan sering ya Saya temukan Ada yang Membakar Kemenyan Atau membakar Adanya Sandalwood Atau Kayu Cendana Begitu ya Dan itu adalah Salah satu Cara atau Strategi Ini sebenarnya Sudah Materi beda lagi Tentang aromaterapi Sebenarnya Tapi gak apa-apa Dan itu Bisa digunakan Atau Digunakan Untuk mendukung Teman-teman Untuk presentasi Ya jadi Aromaterapi Itu cukup bagus Untuk tadi Menghilangkan Kecemasan Atau mendukung Terapi Ketika kita Memang nervous Yang sangat dalam Misalnya Kalau teori-teori Pak Menghilangkan Positif Selalu berpositif Menghilangkan Yang negatif Itu semua orang bisa Tapi Tadi balik lagi Jam terbang Yang kedua Tadi didukung Tempat yang enak Malam kita harus Tidur dulu Dan seterusnya Seperti itu Oke Nah kemudian Untuk pertanyaan Yang kedua Apakah konten Atau cara Pendeliverian Wah ini pertanyaan Yang sangat sulit Jadi begini Ketika kita sudah Bikin Slide yang Sangat Bagus Sekali Ternyata Kita kaku Tadi kan Sudah ada Tuh Videonya Filler Diam Gitu ya Nah Baca slide Terus Tidak melihat Ke orang Dua-duanya Kalau Dijawab Dua-duanya Penting Cara Pendeliverian Penting Konten Penting Tapi modal Di awal Adalah Slide Dulu Orang kan Pasti akan Mengamati kita Nah tapi Sayangnya kita ada Era millennial Orang lebih banyak Sukanya Tadi Wianan sambil Ngedengerin orang Presentasi Nah ini yang bahaya Maka dari itu Kita bisa Melakukan hal-hal Atau trik Mohon maaf Bagaimana Ibu Sudah cukup jelas Ibu yang warna Merah Misalnya Orangnya nih Ada orang Misalnya di suatu ruangan Ini ada troublemaker Misalnya Oh ini tau nih Orang nih bakalan rame Di ruangan ini Nah ini pertama Dipegang dulu Misalnya Wah Ibu Bajunya bagus sekali Merah Menyala Saya yakin nih Tadi malam Ibu pasti nih Sudah menyiapkan Banyak pertanyaan Untuk saya Saya yakin pasti Tadi malam Ibu banyak Apa namanya Belajar banyak Tentang Aromaterapi Yang akan saya Sampaikan Saya nanti Mohon bertujuknya Ya Ibu Saya yakin Ibu ini Pasti sudah Sangat ekspor Di bidangnya Wah itu orang Digituin Sudah akan mikir Ketika mau bikin Trouble di ruangan kita Maka dari itu Tadi cara Pertanyaan Pak Kadek Tadi Cara kita Mangku orang Cara kita Menyapa orang Kita membaca orang Itu sangat penting Maka dari itu Kita utamakan Terlebih dahulu adalah Aromaterial Bahan baku Kemudian yang kedua Kalau cara Pendeliverian ini Nanti bisa sambil jalan Seperti itu Dan Be yourself Jadilah diri sendiri Seperti itu Oke Semoga Menjawab Pertanyaannya Bagaimana Cukup jelas Terima kasih Oke Sama-sama Baik Kita lanjutkan Untuk penanya Selanjutnya Dari Bisma Duta S1 Farmasi 2017 Silahkan Mengaktifkan Video dan Mikrofonnya Terima kasih Tunggu Wah Ini kayaknya ketua Ketua ini nih Kayaknya Pengenalan mahasiswa baru Kayaknya tadi ya Oke silahkan Mas Bisma Baik Saya mau bertanya Tentang Masalah pribadi Dalam public speaking Oke Mas Bima Asalnya dari mana nih Mas Bima Halo Saya Bali Khususnya di Jemberana Asli Jemberana Oh asli Jemberana Bali ya Tapi asli ya Iya Jemberana Oke Baik Sebelum Kepertanyaan Jadi begini teman-teman Kalau misalnya Mas Bisma Bercita-cita Jadi pengen Presenter Kompas TV Atau Metro TV Nah ini Mas Bima Sudah dapat Poinnya Karena apa Mas Bima Sudah bisa Mulai Diphtong Untuk Logat Balinya Tadi tidak Tidak Tampak 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 Ini adalah Nasional Nah ini Ini juga penting Jadi kita Skalanya Skala apa Tapi kalau Nantinya teman-teman Berbicaranya adalah Di event Internasional No problem Tidak masalah Mau pakai Inggris Bali Di Singapura Ada Inggris Sing Inggris Singapura Tidak apa-apa Inggris Bali Tidak apa-apa Tapi ketika teman-teman Go nasional Belajar Tadi Untuk tadi Misalnya ketika kita Ingin mewakili Nasionalisme Oke itu Itu sedikit Sharing Berarti Mas Bisma Orang Jemberana Oke silahkan Mas Bisma Mas Bisma Baik Jadi saya mau Pertanya Bagaimana sih Cara Untuk membentuk Suara Atau itu Intonasi yang benar Karena kan Kalau masalah saya itu Kan Intonasi kurang Nadanya kurang Karena jadi Nada suaranya itu Datar Terus Nah bagaimana Cara Meningkatkan Kualitas Suara tersebut Dan Agar tidak membosankan Untuk penyampaian materi Ke publik Gitu Oke Sebelum Kesana Saya mau nanya Moderator Kira-kira Mas Bisma Ngebosenin gak Cara ngomongnya Halo Kak moderator Kira-kira Mas Bisma Ngebosenin gak Ngomongnya Tidak Pak Soalnya Kak Bisma Juga punya Pengalaman Sebagai ASDOS Saatnya ASDOS Itu Kak Bisma Mampu Tidak membuat Kita bosan Saat mendengar Punya Nah Itu Mas Bisma Jadi Ketika saya Ketemu dengan Banyak orang Ketika Mas Bisma Hari ini ngomong Itu sudah Memiliki Modal Intonasi Be yourself Yang tadi saya katakan Ya Jadi kita tidak perlu Harus meniru Gaya orang lain Tidak Tapi kalau jadi Sedikit preferensi Misalnya Ketika Ketika mau Belajar Ini ingin Meningkatkan Diphtong AIU EO Dalam satu Nafas Nah itu Akan lebih Bagus sebenarnya Biasanya ini Dimiliki oleh Mereka-mereka Yang news anchor Atau Pembawa berita Jadi mereka harus Memiliki Kekuatan Penekanan Karena yang dihadapi Ini biasanya kan Politikus-politikus Mas Bisma Kalau lihat Seorang Natsua Sihab Beliau Penekanannya itu Sangat luar biasa Karena apa Yang dihadapi Ini Bisa jadi Bandit-bandit Di dalam politik Tanda kutip Ataupun misalnya Seperti kemarin Pengacaranya Seorang Ya Tersangka Dari Bank Bali Begitu ya Kasus Bank Bali Yang mana Berkelit Kesana-kesini Sama seorang Natsua Sihab Beliau bisa dipatahkan Dengan sangat bagus Nah ini Kalau dari Mas Bisma Tadi menyampaikan Mas Bisma Sudah cukup punya Kemampuan Untuk tadi ya Kekuatan di sana Terbukti apa Terbukti saya Konfirmasi kepada Moderator Nah maka dari itu Mas Bisma Keywordnya adalah Be yourself Kemudian yang kedua Tadi Mas Bisma Dari penilaian saya Mas Bisma Kalau misalnya Jadi presenter News Katakanlah Metro TV Sudah bisa Untuk go nasional Maka dari itu Ini sebuah modal Sebenarnya Tinggal nanti Bagaimana Misalnya nih Mas Bisma Nanti mau bikin Youtuber Tentang Explore Jembrana Mau meningkatkan Potensi ekonomi Kreatif di sana Mas Bisma tadi Coba Mas Bisma Kembalikan ke Virtual background Yang tadi Di awal Bisa gak? Baik Gak apa-apa No problem Coba Nah Teman-teman Sepertinya Era pandemi ini Akan lama Ya nah Contoh nih Mas Bisma tadi Udah tuh Nampilin Udah gak usah ganti Nah berarti apa Di wajah tadi Itu ada Nah kan Kayak zombie ini Karena apa Karena bajunya Mas Bisma warna merah Ya kan Dan di belakang itu Ada unsur merah Nah maka dari Dan putih Sehingga Karena gigi Nanti pasti akan mantul Nah maka dari itu Di era pandemi Dengan kita online Ini akan saya prediksi Mungkin akan berjalan Kedepan Orang akan lebih banyak Wawancara lewat Zoom Maka dari itu Anda serba-serbi Zoom pelajari Termasuk apa Belanja di Shopee Nah misalnya ini contoh Ini kebetulan tadi Saya lagi main Di tempatnya orang Jadi saya Biasanya saya ada Studio mini Coba Ini saya ada Saya kasih ini Handphone saya Saya nyalain Nih Beda kan Jadi dalam artian Lightning saja Itu Sama itu loh Kayak orang yang Youtuber-youtuber Itu Gak apa-apa Kita harus mulai dari situ Kan Modalnya gak banyak Ya kan Ada Shopee Harga Rp39.000 Rp50.000 Tinggal Anda pasang Kamera di sini Di depan Layar Anda Ini akan berbeda Ketika Dengan tidak menggunakan Sama sekali Nah maka dari itu Kita semua Yang ada di sini Public speakingnya Kita bikin menjadi dua Ya ini public speaking Di dunia nyata Dan di dunia maya Di dunia maya Tadi Kita Fahami betul Misalnya Tadi Misalnya Backgroundnya ini Berarti tadi saya Awalnya mau pakai Baju putih Mas Mas Bisma Tapi kalau warna putih Sama nanti Kejadiannya kayak gigi Mas Bisma tadi Di dada saya Gak bakalan kelihatan Nah maka dari itu Itulah pentingnya Bagaimana kita bisa Tadi Memahami dunia maya Dan dunia nyata Misalnya teman-teman Pakai Zoom Zoom ini Memang gambarnya Kalau Anda lihat gambar saya Pasti Enggak bright Karena apa Zoom ini memang menarik Gigabitnya kecil Dibandingkan dengan Google Meet Dibandingkan dengan Webback Ya itu Kenceng banget tuh Anda pasti Kalau mahasiswa Bakalan kantongnya Terpuras habis Tapi kalau Zoom Memang kualitas gambarnya Kurang bagus Tapi Dia lebih ringan Di dalam gadget Dan juga tidak bikin Kantong Kering Ya seperti itu Mas Bisma sudah punya Kelebihan sebenarnya Jadi Tinggal di asa Baca buku-buku Public speaking Maka Anda akan bisa Lebih luar biasa lagi Seperti itu Oke Mas Bisma Semoga ada sedikit gambaran Kalau mau ada yang ditanyakan lagi Sebenarnya ada sih Lagi satu Bagaimana sih Cara kontak mata Kontak mata ke audiens Itu Yang baik itu Ya Kalau audiensnya Gini Gak akan kerasa Mas Bisma Kayak gini ini Mas Bisma paling lihat Kita gak tatapan mata Secara langsung Tapi kalau tatapan mata Secara langsung Dijamin Kita bakalan menghindar Karena apa bisa jadi Tatapan mata seseorang Itu bisa lebih tajam Daripada kita Tapi ada caranya Caranya apa Lihat segitiga atas Ini Nah ketika orang Lihat segitiga atas Yang ada di sini Itu seakan-akan Ketika kita ngomong Itu seperti melihat matanya Jadi Itu salah satu strateginya Jadi e-contact itu Memang penting Kalau di online Kayak gini Itu gak kerasa Tapi kalau kita Ketemu langsung Nah Itu akan kerasa Nah caranya apa Caranya adalah Lihat di segitiga atas Oke Ya Oke terima kasih Pak Ya sama-sama Baik Baik Kebetulan Kak Bisma Juga merupakan Runner up Dari Bagus Jemberana Tahun 2019 Yang banyak sekali Yang banyak sekali Pihak potensi Dan Apa namanya Harus Mampu Bisa Berbicara Di depan banyak orang Nah Untuk Mohon maaf Bapak Waktunya tinggal Sekitar lima menit lagi Tetapi Masih ada Beberapa pertanyaan Apakah mau dilanjut Atau Kita E-mailkan Jawabannya Melalui via E-mail atau WhatsApp Oke Silahkan moderator Pilih satu Yang terakhir Ya Baik Kita lanjutkan Untuk Silahkan dipilih Untuk 2017 Dari Utaryani Silahkan mengaktifkan Video dan Mikrofonnya Terima kasih Baik Selamat siang Pak Selamat siang Lagi dimana ini Di Bali Pak Di Bali Balinya dimana Di Cintamani Pak Wow Cintamani Wow dingin sekali Disana ya Iya lumayan Pak Masih dingin gak Oh sayur-sayuran Buah-buahan Masih banyak Lumayan Lumayan Oke oke Silahkan Silahkan Ada yang mau Disaringkan Jadi disini Saya mau bertanya Pak Seberapa penting sih Public speaking itu Di bidang kefarmasian Kemudian Untuk Apa namanya Untuk Aplikasinya itu Dapat di semua jenis Pekerjaan kefarmasian Atau hanya beberapa Pekerjaan kefarmasian saja Pak Ya Oke Baik Mbak Utary Terima kasih pertanyaan Yang sangat menarik ya Sebenarnya public speaking itu Berlaku umum Untuk semuanya Jadi dalam artian Tidak hanya di dunia kefarmasian Bagaimana kita bertemu Dengan orang tua kita Dengan berjalannya Waktu orang tua Semakin tua Pengen diperhatikan Kita punya adik-adik yang berkembang Menjadi dewasa Nah ini juga Kita punya keponakan Kita punya tetangga Dan ini memang dibutuhkan Adanya Public speaking yang baik Tidak hanya di dalam pekerjaan Kalau di farmasi Jelas penting Karena apa tadi Di pelayanan Tadi teman Anda yang di Guardian Kalau dia tidak bagus Pelayanannya Tidak senyum sama orang Tidak bakalan Orang datang ke sana Kalau ada customer satisfaction Pasti dia akan diberikan nilai 0 Kalau teman-teman Sekarang mungkin beberapa Ada yang datang ke Singapura Pernah Kalau datang di toilet Itu pasti ada Touch screen layar Untuk menentukan Apakah Cleaning service yang ada di sana Mengerjakan dengan baik Senyum atau tidak Begitu kan Sama ketika Anda datang Ke XL Center Yang pernah saya temui Atau Di Telkom Sell Center Nah disitu Pasti akan diminta Untuk memberikan penilaian Kepada Customer service Yang melayani kita Itu contohnya Apalagi di dunia keformasian Kita harus bertemu Dengan pasien Misalnya di apotek Belum lagi di rumah sakit Ketemu dengan dokter Dokter ini pasti Seringnya tadi Katakanlah mereka Lebih dominan Tapi kita punya caranya Tadi kan Pak Kade Sudah nanyain Kita epigen-based medicine Misalnya kita Bicaranya adalah Di ranah klinis Berarti kita harus Berdasarkan bukti ilmiah Dokter akan Pasti akan nurut Dengan epigen-based medicine Kemudian di pabrik Pabrik nanti Anda Akan ketemu Dengan atasan kita QC QA Nah itu juga Harus membutuhkan Adanya kemampuan Komunikasi yang baik Apalagi Kalau Anda sebagai Medical representative Yang mana Itu bertemu dengan Banyak orang Mulai dari sesama marketing Sesama Tenaga kesehatan Yang lain Ataupun dengan dokter Yang akan kita temui Untuk menjelaskan Produk spesialis Dari produk Yang akan kita Sajikan Seperti itu Oke Jadi Mbak Utari Public speaking ini Akan berlaku Semakin kita bisa Menguasai public speaking Saya rasa Kita akan sukses Di lini manapun Dan dimanapun Kita berada Dan ketemu Generasi apapun Atasan kita Mau generasi apa Misalnya pun nanti Kita tiba-tiba Generasi alpha Dia anaknya Seorang CEO Dan dia harus Jadi direktur Mau nggak mau Kita kan harus menerima Tapi yang penting adalah Kita bisa memahami Bagaimana berkomunikasi Dengan generasi X Generasi Z Generasi Z Atau generasi alpha Sekalipun Seperti itu Oke Baik Terima kasih banyak Pak Oke Sama-sama Ya Bagaimana Moderator Baik Terima kasih Untuk Bapak Lutfi Atas waktunya Yang telah memberikan Tambaran ilmu Yang sangat bermanfaat Kepada kami semua Oke Dan untuk Para peserta Yang jawabannya Tidak sempat Diterjawab Oleh Permatera kita Kami mohon maaf Dan Sebelum Acara ini Kami akhiri Public speaking Dengan tema The power of public speaking Your word Define your quality ini Saya akan mencoba Menyimpulkan Hasil seminar kali ini Nah Public speaking Itu merupakan Kegiatan Kenyampaian pesan Berupa ide atau gagasan Yang secara oral Dimana Dalam public speaking ini Sangat penting Dalam dunia Kefarmasian Maupun Dalam pekerjaan Karena Dia memiliki peran Dalam penyampaian Informasi Atau dalam pelayanan Kefarmasian Baik di rumah sakit Apotek Dan tempat kerja lainnya Sedangkan Untuk permasalahan Dalam mengatasi Saat terjadinya Blank Yaitu Mempersiapkan Materi dengan baik Banyak Perbanyak latihan Serta Percaya Akan diri sendiri Bahwa kita Memiliki Kelebihannya Masing-masing Dan Untuk terakhir Dalam Melakukan public speaking Hal yang paling penting Adalah Tetap menjadi diri sendiri Terima kasih Sebelumnya Mohon izin sebentar Untuk pemateri Serta seluruh peserta webinar Kita akan melakukan Sesi foto bersama Dimohon agar Para peserta Membuka videonya Masing-masing Untuk panitia yang Bertugas Saya persilahkan Selamat menikmati Untuk peserta yang belum mengaktifkan videonya Silahkan mengaktifkan videonya terlebih dahulu Blue Yes This No Yeah Terima kasih Oke untuk slide pertama silahkan Untuk slide pertama silahkan untuk bersiap Oke untuk slide pertama, kedua, dan ketiga sudah dilakukan sesi foto Karena slide pertama, kedua, dan ketiga yang membuka videonya Sedangkan slide ke 4, 5, dan 6 tidak mengaktifkan videonya Oke terima kasih Terima kasih Segenap penitian yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih Oke, terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih